Di pinggir tebing terjal, puncak di sekitarnya bagaikan bilah pedang raksasa yang menembus langit. Chu Hen menatap langit luas di depannya. Ada banyak pemikiran di dalam hatinya, dan dia sangat tersentuh. Masih banyak misteri tentang dia. Di dunia ini, selain Li Wuxiang, tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang terjadi di klan mata iblis tahun itu. Di mana pihak lainnya? Kapan dia akan muncul? Tidak ada yang tahu. Desir. Pada saat ini, sosok dengan aura tenang terbang dari arah puncak Tianwu. Orang itu tidak lain adalah Master Puncak Beichen, Yuan Sang. Dia mendarat di belakang Master Sekte bela diri Dongfang Hengzi. Dia pertama kali melihat ke arah Chu Hen yang tidak jauh dari sana dengan sedikit terkejut, dan kemudian berkata dengan sedikit rasa hormat, Master Sekte, alam bintang berkumandang telah kembali beroperasi secara normal. Timur Hengzi mengangguk. Dia segera menatap Chu Hen. Aku telah meminjamkanmu, roda waktu, selanjutnya kamu perlu melakukan sesuatu untukku. Chu Hen terkejut, menarik kembali pikiran batinnya, dan memandang pihak lain dengan sedikit kebingungan. Apa itu? Wajib perang suci. Dongfang Hengzi mengucapkan kata-kata ini dengan tenang dan jelas. Murid Chu Hen sedikit menyusut. Sejujurnya, dia telah memikirkan masalah ini akhir-akhir ini. Sekarang dia tidak menyangka Master Sekte akan menyebutkannya secara terbuka kepadanya. Menerima tekad serius di mata Dongfang Hengzi, Chu Hen menghela napas lega, mengangguk sedikit, dan berkata, oke, saya berjanji. Tujuan Chu Hen memasuki marsial leluhur hanya untuk roda waktu. Dengan kata lain, sampai batas tertentu, dia tidak menganggap dirinya sebagai murid leluhur bela diri sejati. Setelah mencapai tujuannya, kemungkinan besar dia akan pergi. Oleh karena itu, Dongfang Hengzi menggunakan, meminjam roda waktu, sebagai pertukaran untuk membiarkan Chu Hen pergi ke wajib militer perang suci sebagai murid marsial leluhur. Hampir tanpa ragu-ragu, dia setuju. Bagaimanapun, Chu Hen tidak pernah suka berhutang pada orang lain. Berdengung. Dongfang Hengzi mengangkat tangannya, dan sebuah buku dengan tepi ungu kemasan muncul di tangannya. Ekspresi Tuan Puncak Bintang Utara Yuan Sang sedikit berubah. Di sampul buku itu ada tulisan, Primordial Chaos Art. Ini adalah hadiahmu karena menjadi juara pertempuran sekte. Setelah itu, Dongfang Hengzi mengangkat lapak tangannya dan buku itu melayang di depan Chu Hen seperti bulu. Chu Hen bahkan lebih terkejut lagi. Namun, dia masih sedikit bingung. Pinjamkan saja, roda waktu, kepadaku untuk digunakan. Roda waktu adalah sebuah alat tawar-menawar, dan itu adalah hal yang berbeda sama sekali. Dongfang Hengzi berbicara dengan nada tenang, tetapi ketika sampai di telinga, itu mengeluarkan kekuatan aneh yang sulit ditolak. Chu Hen tidak mengatakan apa-apa dan mengambil buku itu dengan kedua tangannya. Terima kasih banyak atas hadiahnya, Master Sekte. Inilah yang pantas kamu dapatkan. Selain itu, perekrutan untuk Perang Suci akan dimulai 45 hari dari sekarang, tapi kamu harus berangkat ke kota 10 ribu lonceng setengah bulan sebelumnya. Dengan kata lain, kamu punya waktu satu bulan untuk mempersiapkannya. Petik 2. Chu Hen mengangguk setuju. Saya tahu, saya akan melakukan yang terbaik. Pergi. Ya, Chu Hen menangkupkan tinjunya dan membungkuk pada Dongfang Hengzi dan Yuan Sang, murid ini akan pergi dulu. Segera, Chu Hen memimpin dan meninggalkan tempat itu. Begitu Chu Hen pergi, pemimpin puncak bintang utara Yuan Sang tidak dapat menahannya lagi dan berkata dengan heran, seni kekacauan primordial itu hanya dapat dipraktikan oleh Master Sekte dari setiap generasi. Apa yang sedang kamu lakukan? Dongfang Hengzi mengangkat matanya sedikit dan menjawab dengan tenang, Perang Suci sudah dekat. Mengajarinya, seni kekacauan primordial juga merupakan jaminan bagi para murid Sekte Beladiri. Yuan Sang masih menggelengkan kepalanya. Seni kekacauan primordial, ini adalah seni beladiri terkuat dari Sekte Beladiri di atas empat seni beladiri tertinggi. Di seluruh Sekte, kecuali Master Sekte, tidak ada yang bisa membongkar rahasianya. Dia tidak menyangka Dongfang Hengzi akan memberikannya kepada pendatang baru yang baru memasuki Sekte tersebut kurang dari dua tahun. Bahkan jika pihak lain adalah murid Akademi Puncak Bintang Utara, Yuan Sang mau tidak mau merasa sedikit tiba-tiba. Berapa banyak yang diharapkan pihak lain dari Chu Hen? Apakah dia benar-benar berharga? Yuan Sang bertanya. Saya pikir Perang Suci ini akan membawa kejutan yang tidak terduga, mata Dongfang Hengzi dipenuhi dengan harapan. Yuan Sang segera tidak berkata apa-apa lagi. Pikiran Dongfang Hengzi tidak pernah bisa mereka pahami. Mungkin, seperti yang dia katakan, Perang Sekte hanyalah permulaan, dan akan ada lebih banyak kejutan di masa depan. Kembali ke puncak pengamatan langit sendirian. Hati Chu Hen masih kusut dan suram seperti sarang laba-laba. Apa yang kamu lihat di roda waktu? Saat ini, sebuah suara keluar dari tubuhnya. Orang tua saya, jawab Chu Hen. Di mana mereka sekarang? Aku tidak tahu, Chu Hen menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu keberadaan mereka, dan bahkan apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Dia kemudian bertanya, berapa banyak yang kamu ketahui tentang klan mata iblis? Salah satu dari sepuluh badan suci terkuat. Dulu aku sering mendengar tentang betapa kuatnya klan suci ini. Belakangan, aku disegel selama ratusan tahun, dan aku tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Kata Mo King Lee. Chu Hen mengangguk. Dia baru lahir 20 tahun yang lalu, dan Mo King Lee telah disegel di punggung bukit sepuluh ribu binatang di negara bagian seratus kerajaan selama ratusan tahun. Bagaimana dia bisa tahu apa yang terjadi selama periode ini? Bagaimana kamu bisa sampai di sana? Chu Hen bertanya. Ceritanya panjang, dan aku tidak ingin membicarakannya sekarang. Nada suara Mo King Lee sedikit kesepian. Jelas sekali, dia tidak hidup dengan baik selama ratusan tahun terakhir. Chu Hen tidak melanjutkan bertanya. Dia segera menenangkan diri dan berjalan ke platform budidaya dan duduk bersila. Karena serangan diam-diam oleh Xiao Meng malam itu, hampir setengah dari rumah gua yang besar telah runtuh. Bahkan dinding yang diukir dengan seni bintang utara, dan rune misterius memiliki retakan yang tak terhitung jumlahnya. Namun tempat ini masih layak huni dan tidak berpengaruh banyak. Chu Hen menghela nafas dalam-dalam dan dengan cepat menyesuaikan kondisinya. Kemudian, matanya menjadi dingin dan bola cahaya hitam muncul di matanya. Api hitam muncul di sekujur tubuhnya, dan bersama dengan aura yang kuat dan gelisah, bayangan hitam segera muncul di depan Chu Hen. Chu Hen duduk di hadapan bayangan hitam. Dari samping, siluet mereka hampir mirip. Jika aku tidak salah, batas garis keturunanku harusnya diwarisi dari ayahku. Chu Hen berpikir dalam hati. Di roda waktu, dia hanya mengetahui bahwa ibunya, Lizixia, adalah anggota klan Mata Iblis. Dia tidak tahu banyak tentang ayahnya, Chu Chen Tian. Batas antara dua garis keturunan di tubuhnya akan menjadi petunjuk terbesar. Kemudian, dengan pemikiran dari Chu Hen, bayangan hitam di depannya tiba-tiba memunculkan aura yang sangat kuat. Dengeng dengungan. Seiring dengan gemetarnya api hitam, ruang di depan bayangan hitam itu mulai terdistorsi dengan cepat. Sinar cahaya hitam berputar dengan cepat, seperti pusaran air yang aneh. Kaca, dengan suara yang tajam, retakan tiba-tiba muncul di tengah pusaran. Retakan itu perlahan meluas keluar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan kemudian berubah menjadi lubang melahap spasial seukuran mangkuk. Itu sangat kuat bahkan ruang pun tidak bisa menahannya. Itu jelas merupakan kekuatan yang mengerikan. Ini adalah pemandangan yang dia saksikan sebelum meninggalkan Benua Timur. Itu tepat setelah pertempuran di Istana Guntur Sen, dan Chu Hen sedang meneliti kekuatan tubuh caotik di Gunung Kun Liu. Namun, dengan kemampuan Chu Hen, dia hanya bisa membuat celah kecil di ruang angkasa. Energi asal sejati yang tak ada habisnya terus-menerus dilepaskan, dan lubang spasial seukuran mangkuk meluas hingga seukuran cakram. Melalui celah di ruang angkasa, seseorang dapat dengan jelas melihat turbulensi ruang waktu yang bola balik di dalam. Turbulensi spasial ini mengandung kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Mereka tampak seperti puluhan ribu meteor yang berkedip cepat. Orang-orang biasa akan langsung hancur saat mereka melakukan kontak dengan mereka. Bahkan kekuatan mata iblis bintang enam tidak dapat menembus ruang, tetapi, tubuh caotik miliknya berhasil. Sungguh tak terbayangkan. Tiba-tiba, Chu Hen mengembunkan telapak tangannya dan menyedot batu di dekatnya, melemparkannya ke celah spasial. 1262. Bang! Dengan ledakan yang sangat dahsyat dan dahsyat, riak energi kacau melonjak. Dalam sekejap, seluruh batu itu hancur berkeping-keping di depan Chu Hen. Sungguh kekuatan yang menakjubkan. Kulit Chu Hen sedikit berubah dan matanya menunjukkan keheranan. Ini benar-benar turbulensi spasial. Kekuatan macam apa ini? Bahkan Mo Qingli, burung api surgawi bersayap suci, mau tidak mau bertanya. Dengeng dengungan. Tanpa menunggu jawaban Chu Hen, ruang yang terbelah menjadi gelisah. Setelah itu, topan pola cahaya yang tertinggal di sekitarnya dengan cepat menjadi tenang, dan ruang yang hancur segera pulih kembali. Saya pikir itu hanya semacam teknik rahasia yang dapat menghabiskan energi. Saya tidak berpikir itu benar-benar lubang spasial. Mo Qingli mengungkapkan ketidakpercayaannya sekali lagi. Chu Hen mengangguk. Iya, saya tidak begitu percaya saat pertama kali melihatnya. Melihat sosok hitam yang duduk di seberangnya, mata Chu Hen berkedip dengan cahaya yang dalam. Dibandingkan dengan saat di Eastern Victory Plain, dia sekarang bisa mengendalikan kekuatan yang kuat dan misterius ini untuk jangkau waktu yang lebih lama. Jarang sekali melihat garis keturunan yang dapat menciptakan lubang spasial. Sayangnya jangkauannya terlalu kecil, atau akan membuat banyak lawan lengah. Jawab Mo Qingli. Chu Hen tidak dapat menyangkal hal ini. Turbulensi spasial di dalam lubang spasial mengandung kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Belum lagi orang biasa akan mati saat bersentuhan dengannya, bahkan ahli alam keabadian kuno pun akan menghindarinya. Jika dia menggunakannya dalam pertempuran, itu pasti akan menjadi gerakan membunuh yang mengerikan yang akan membuat semua musuh gemetar ketakutan. Tapi seperti yang dikatakan orang lain, jangkauan lubang spasial masih terlalu kecil. Tidak ada orang yang cukup bodoh untuk menerobos ke dalamnya sendiri. Dia masih perlu menghabiskan lebih banyak waktu untuk meneliti cara meningkatkan kekuatan tubuh caotik. Berdengung. Udara sedikit bergetar, dan sosok hitam di depan Chu Hen berubah menjadi angin puyuh dan menghilang. Berhenti sejenak, Chu Hen mengangkat tangannya dan membaliknya. Sebuah buku dengan desain dekoratif ungu dan emas muncul di telapak tangannya. Teknik asal kekacauan. Melihat kata-kata di sampulnya, Chu Hen bergumam. Lalu, dia perlahan membuka buku itu. Huah! Dalam sekejap, cahaya menyilaukan bersinar dari halaman buku itu. Mata dan wajah Chu Hen terpantul dalam warna emas. Di bawah tatapan kaget Chu Hen, kata-kata di halaman itu melayang keluar satu persatu dan melayang di udara, membentuk layar kata-kata yang bersinar terang. Dao besar kekacauan primordial dapat menggabungkan kekuatan dunia menjadi satu, menyerap roh langit dan bumi, mengumpulkan kekuatan sungai dan gunung, dan mengembalikan semuanya ke asal. Melihat pendahuluannya, hati Chu Hen sedikit bergetar. Dia bergumam dengan suara rendah, teknik kekacauan purba ini sebenarnya adalah teknik bela diri yang telah menggabungkan segudang energi menjadi penguasaannya. Aku khawatir bahkan teknik bintang utara sedikit lebih rendah darinya dalam hal kedalaman. Seni bela diri ini sangat cocok untukmu, kata Moking Li. Ya, aku pikir juga begitu. Chu Hen mengangguk setuju. Bagaimanapun, dia memiliki kekuatan banyak atribut, seperti kekuatan mata iblis, kekuatan guntur ilahi suansa, kekuatan tujuh bintang, kekuatan sen luo, dan seterusnya. Dalam proses bertarung dengan musuh, dia hanya bisa menggunakan dua atau tiga saja. Jika teknik kekacauan purba dapat menggabungkan banyak jenis energi, maka kekuatan semua aspek akan meningkat pesat, dan tidak akan ada kelebihan. Memikirkan hal ini, Chu Hen mau tidak mau merasa berterima kasih kepada Dong Fang Heng Xi. Segera, dia menenangkan diri dan mulai membaca isi buku itu dengan cermat. Waktu Berlalu Pada periode waktu berikutnya, laju kehidupan banyak murid di sekte bela diri relatif cepat. Impian bintang hampir penuh setiap hari. Para jenius teratas di daftar Sky Martial, yang jarang terlihat, juga muncul di Sky Martial Peak setiap dua atau tiga hari. Perang Suci Bagi banyak orang, itu adalah sesuatu yang hanya bisa ditemui secara kebetulan. Terkadang sekali dalam seribu tahun. Terkadang sekali dalam seratus tahun. Ini adalah sebuah kompetisi, tetapi juga sebuah peluang. Apakah itu naga atau ular piton? Lihatlah berkumpulnya angin dan awan. Akhirnya. Setelah sebulan penuh ketegangan, sekte bela diri, dan bahkan seluruh Midland, mengantarkan momen paling bergejolak. Pada hari ini, tiga ribu murid sekte bela diri terpilih siap berangkat dan berkumpul di lapangan Ling Xiao di puncak langit bela diri. Di pagi hari, suara klakson yang nyaring bergema di antara langit dan bumi seperti genderang perang di kejauhan. Di menara pengawas di sisi utara Sky Martial Peak, Dongfang Hengzi, Master Sekte, meletakkan tangannya di belakang punggung dan memandang murid-murid di bawah seperti seorang raja. Di sampingnya, ada delapan pick court yard masters. Cloud Manor, Ning Kyu Sui, Yuan Sang, dan mantan Master Situsong Puncak Kuba Barat yang telah disingkirkan. Meskipun Situsong telah dicopot dari posisi pemimpin puncak, dia telah memberikan banyak kontribusi kepada sekte. Di momen penting seperti itu, dia masih memenuhi syarat untuk berdiri di sini. Di bawah menara pengawal, mata para murid sekte bela diri tegas, dan mereka siap menghunus pedang. Kyu Singyi, Chu Hen, Wang Li, Chi Qianying, Wu Yan, dan beberapa lainnya berdiri di depan tim seperti domba yang memimpin, masing-masing memancarkan aura seorang jenderal. Tiba-tiba, pada saat itu, terjadi sedikit keributan di belakang kerumunan. Itu kakak senior PY. Ya Tuhan, dia juga ada di sini. Aku sudah sebulan tidak bertemu dengannya. Hati semua orang terkejut. Chu Hen, Kyu Singyi, dan yang lainnya juga tanpa sadar menoleh. Sosok muda yang memancarkan aura dingin perlahan berjalan ke arah mereka. Wang Li, Chi Qianying, Wu Yan, dan yang lainnya tercengang. Kakinya benar-benar disambungkan kembali. Sebuah suara terkejut datang dari kerumunan tidak jauh di belakang. Ya, aku sudah mengetahuinya sejak kemarin. Dikatakan bahwa pemimpin puncak situ, tidak. Penatua situ memohon kepada pemimpin Sekte untuk menghabiskan sejumlah besar harta langka dan ramuan obat berharga untuk memasang kembali kakinya yang patah. Master Sekte benar-benar banyak akal. Meskipun semua orang kagum, mereka juga diam-diam mengagumi kemampuan Dong Fang Hengzi. Namun, terlihat meskipun kaki PY telah disambungkan kembali, gerakannya masih sedikit lambat dan tidak lincah seperti sebelumnya. Apalagi temperamennya berbeda dari sebelumnya. Matanya yang dingin tidak memiliki semangat yang biasa, membuat orang merasa sedikit dekaden. Harus dikatakan bahwa sungguh menyedihkan bahwa orang ketiga dalam daftar bela diri langit, murid utama Puncak Kuba Barat, kini telah jatuh ke kondisi seperti itu. Setelah dipikir-pikir, itu juga kesalahannya sendiri dan dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Semuanya ada di sini. Dong Fang Hengzi memandang tiga ribu murid leluhur bela diri di bawah dengan tenang. Mulai hari ini, kalian semua adalah perwakilan dari leluhur bela diriku. Sebelum kita berangkat, jika ada yang ingin mundur, kalian bisa berdiri. Tidak ada yang menjawab. Dong Fang Hengzi memandang Yuan Sang di belakangnya. Yang terakhir mengerti dan melambai ke beberapa murid di sisi lain panggung. Segera, semua orang membawa nampan dan berjalan menuju tiga ribu murid di tengah alun-alun. Di atas nampan, ada segelas anggur lembut. Segera, semua orang memegang segelas anggur di tangan mereka. Dong Fang Hengzi, master halaman Puncak, dan banyak tetua tingkat tinggi juga memegang gelas anggur di tangan mereka. Semuanya, perang suci akan datang. Aku berharap kalian semua menjadi naga emas dan menekan ular itu. Kami akan menunggumu di sini, untuk kembali dengan penuh kemenangan. Kembalilah dengan penuh kemenangan. Semua orang menjawab serempak, mereka bersatu. Setelah itu, mereka semua meminum wine di cangkir masing-masing. Saat anggur hangat masuk ke perut mereka, setelah sensasi terbakar di tenggorokan, semua orang hanya merasakan kehangatan di perut mereka, seolah-olah darah di tubuh mereka mendidih. Kiyu Singi, panggil Dong Fang Hengzi. Murid ada di sini. Untuk perang suci ini, aku secara khusus memerintahkanmu untuk menjadi pemimpin tim. Ini adalah perintah perekrutan, bawa ke kota sepuluh ribu lonceng. Dong Fang Hengzi dengan lembut mengangkat telapak tangannya, dan sebuah buku catatan yang dipenuhi pola cahaya kemasan melayang turun dan melayang di depan Kiyu Singi. Kiyu Singi dengan sungguh-sungguh mengambilnya ke tangannya. Murid ada di sini. Chu Hen, Wang Li, Pei Ye, Chi Qianying. Dong Fang Hengzi terus memanggil. Murid ada di sini. Saya memerintahkan Anda untuk menjadi wakil pemimpin. Anda harus membantu Kiyu Singi untuk memimpin murid-murid kami menuju perang suci. Ya, muridnya ada di sini. Setelah beberapa instruksi ketat, angin dan awan tiba-tiba naik di atas marsial leluhur. Seiring dengan angin kencang dan guntur, formasi jimat besar yang mempesona muncul di bawah langit. Berdengung. Formasi jimat bersinar cemerlang, dan cahayanya menerangi langit. Kemudian, sebuah perahu emas besar perlahan meluncur keluar dari formasi jimat. Perahu raksasa itu panjangnya lebih dari seribu kaki dan tingginya seratus kaki. Badan perahu dilukis dengan banyak prasasti jimat yang misterius dan rumit. Bayangan hitam menutupi langit, dan tampak seperti binatang raksasa prasejarah yang mengerikan. Semua orang melihat ke atas, dan mata mereka dipenuhi cahaya dan kejutan yang kuat. Dong Fang Hengzi melambaikan tangannya. Semuanya, ayo kembali dengan kemenangan. Perang suci memanggil, berangkat. Merancang. Suara klakson yang kuat dan berapi-api bergema di seluruh leluhur bela diri. Dalam sekejap, sosok garang langsung naik ke udara dan dengan cepat menaiki perahu besar yang megah itu. Pekikan. Beberapa elang besar yang megah mengelilingi bagian depan dan belakang perahu raksasa itu, memicu momentum angin dan awan yang dahsyat saat kapal itu berlayar menjauh dari langit di atas Sky Marsial Peak. Murid Marsial leluhur yang tersisa semuanya memandang ke langit dengan ekspresi takjub. Sekelompok orang yang patut ditiru. Mari kita juga bekerja keras. Sekalipun kita tidak bisa ikut serta dalam perang suci, kita tidak boleh ketinggalan selamanya. Haha, itu benar, saya harap mereka bisa memenangkan kejayaan bagi leluhur bela diri kita. Melihat perahu emas besar yang perlahan menghilang di langit, Master Sekte dan Master Halaman Puncak di platform tinggi terdiam, dan ekspresi mereka dalam. Setelah setiap perang suci, situasi antara sekte dan kekuatan besar akan mengalami perubahan besar. Sejak zaman kuno, banyak pelaku kejahatan yang luar biasa dan luar biasa telah muncul, tetapi pada saat yang sama, banyak klan dan sekte juga telah jatuh. Untuk leluhur bela diri. Kali ini, apakah kebangkitan naga suci? Atau apakah itu lilitan ular dan ular piton? Semuanya tidak diketahui. Pertarungan antara naga dan ular piton, berkumpulnya angin dan awan. Panggilan perang suci, datang. 1263. Langitnya biru dan langitnya cerah. Sebuah kapal emas besar sedang melintasi kehampaan yang luas seperti binatang prasejarah. Itu megah dan sangat perkasa. Di kedua sisi Bahtera, terdapat elang raksasa dengan lebar sayap 100 meter yang melindunginya. Pemandangannya begitu megah, namun tampak seperti terbang tertiup angin sejauh ribuan mil. Ada 3000 murid sekte bela diri berkumpul di Bahtera. Ada murid yang sedang duduk, ada yang berdiri, dan ada pula yang berdiri di tepi Bahtera sambil memandangi indahnya pemandangan gunung dan sungai. Bahtera itu tidak memiliki atap, dan hampir terbuka seluruhnya, sehingga angin meneru-deru dapat menerpanya. Saya sangat bersemangat sampai saya hampir melompat ke langit. Saya tidak menyangka bahwa saya, Wu Mian, akan dapat berpartisipasi dalam acara akbar seperti itu dalam hidup saya. Sejak sebulan yang lalu, Wu Mian dan murid-murid sekte bela diri lainnya sangat bersemangat. Sekarang, sudah mencapai tingkat yang tidak terkendali. Terus, empat sosok berjalan di depan Wu Mian. Apa yang anda pikirkan? Kakak kedua Wu, dengan standarmu, aku sangat khawatir kamu tidak akan bertahan lebih dari dua hari di medan perang. Wu Mian meliriknya dengan jijik dari sudut matanya. Ding Xiao Yun, beraninya kalian berempat mengejekku. Aku sangat curiga kalian berempat menyelinap ke sini. Dengan standar anda, bagaimana anda bisa terpilih di sini? Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu tahu cara berbicara bahasa manusia? Bagaimana kita berempat menjadi sampah? Ding Xiao Yun dan tiga lainnya langsung memprotes. Wu Mian menyipitkan matanya, lalu menunjuk ke arah mereka berempat dan berkata, kamu tidak yakin bahwa kamu adalah sampah. Kamu, Ding Xiao Yun, kamu bahkan belum berada di tahap kedua, namun kamu mempunyai pipi yang besar. Pemimpin, dari semua nama, kenapa kamu harus menyebut dirimu tim langit bangga? Sombong sekali. Dan kamu, monyet liar, kamu mempunyai mulut dan pipi yang lancip, dan kamu sekurus tongkat kayu. Pernahkah anda merasa lapar sejak anda masih muda? Apa yang kamu lihat, Big Blockhead? Namamu sangat cocok dengan gambaranmu, Iron Gate. Tapi kenapa nama keluargamu, Ouyang? Sungguh menyanyiakan nama keluarga yang begitu mendominasi. Dan itu. He he, Sister Xiao Yan, ku dengar kamu masih lajang. Apakah anda ingin mempertimbangkan saya? Penjahat. Of. Mereka berempat mengumpat dan segera berbalik untuk pergi. Cek. Wu Mian memutar matanya. Sekelompok orang bodoh yang bodoh. Kalian berani bertarung denganku. Apa menurutmu aku adalah Wu kedua yang dulu? Sejak Perang Sekte, Wu Mian, yang selalu dipandang rendah, menjadi jauh lebih percaya diri dari sebelumnya. Matanya cerah, dan ketika dia berdebat dengan Ding Xiao Yun dan tiga lainnya, itu jauh lebih mudah. Orang itu benar-benar berbakat membuat lelucon. Tidak jauh dari situ, Zhao Qingyi, yang sedang duduk bersama Cu Hen dan yang lainnya, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kamu benar-benar pandai berbicara. Aku hampir mati karena tertawa. Aku ingin tahu apakah orang bodoh itu benar-benar bernama, Ouyang Tiemen, haha. Zhao Qingcai memegangi perutnya sambil tertawa histeris. Di mana monyet liar itu? Jangan bilang dia dipanggil Sangguan Yehou. Ye Yao tidak bisa menahan diri untuk tidak menjawab, menyebabkan orang-orang di sekitarnya tertawa. Bahkan Cu Hen dan Long Suansuang tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepala. Teman-teman, apakah ada sesuatu yang menyenangkan untuk dilakukan? Bisakah saya bergabung? Suara lembut terdengar dari belakang, dan kemudian wajah tampan dengan senyuman muncul diantara Zhao Qingyi dan Wu Yan. Kakak senior Wang Li. Beberapa dari mereka terkejut. Alis Wang Li terangkat. Aku sudah berjalan-jalan, dan sepertinya tempatmu agak santai. Aku tidak akan mengganggu kalian, kan? Tentu saja tidak, kakak senior Wang Li, duduklah di sini. Wu Yan dan Zhao Qingyi pindah ke samping untuk memberinya tempat duduk. Wang Li tidak berdiri pada upacara, dan duduk bersama semua orang dengan cara yang alami. Dia kemudian memandang Cu Hen dan berkata, Saya sangat iri pada saudara muda Cu Hen karena memiliki sekelompok teman di sisi Anda. Cu Hen tersenyum ringan. Aku juga sangat senang, orang-orang di sisiku ini. Setelah dia selesai berbicara, dia menatap semua orang secara berurutan, dan tatapannya tertuju pada Ye Yao dan Long Suansuang, dan sedikit kelembutan muncul di matanya. Itu binatang Yin Yang, kan? Wang Li memperhatikan anak kucing hitam putih di pelukan Ye Yao. En. Ye Yao menganggup, dengan lembut membelai kepalanya, dan berkata, Noni, sapa kakak senior Wang Li. Meong. Noni dengan malas mengangkat kelopak matanya, dan menanggapinya dengan acuh tak acuh. Wang Li agak senang, hahaha, anak kecil yang sundere. Di bahtera besar itu, ada yang membentuk kelompok, ada pula yang lebih suka menyendiri. Karena Perang Sekte, Akademi Puncak Bei Chen, yang selalu dipandang rendah, telah bangkit, dan murid dari Akademi Puncak lainnya juga mengubah sikap mereka sebelumnya terhadap mereka. Sebaliknya, Akademi West Sky Peak berada dalam kondisi sedikit tertekan. Orang jenius seperti Yang Ao, alian Xi Xiao, dan orang jenius lainnya semuanya memasang ekspresi dingin saat mereka duduk diam di samping. Adapun murid utama, Pei Ye, sejak dia menaiki bahtera raksasa, dia duduk tak bergerak di satu tempat dengan mata tertutup, dan auranya sangat dingin sehingga tidak ada yang berani mendekat. Rasanya ini akan sedikit sulit. Di garis depan bahtera raksasa, Qiyu Singyi melihat situasi di depannya dengan tatapan yang agak dalam. Qiyu Singyi berdiri tidak jauh darinya, matanya yang indah sedikit terangkat, dan dia secara alami mengerti apa yang dia bicarakan. Namun, dia tampaknya tidak terlalu tertarik dengan hal itu. Sebaliknya, dia bertanya, di mana lokasi spesifik Perang Suci. N. Qiyu Singyi terkejut sesaat, jejak kesungguhan muncul di matanya, dan kemudian dia menjawab, reruntuhan domain iblis kekacauan. DOMEIN SETAN KEKACAUAN Mendengar empat kata ini, pupil Cikianying sedikit menyusut, dan ekspresinya berubah dengan tenang. Tempat terjadinya Perang Suci sepuluh ribu tahun yang lalu. Iya, Qiyu Singyi menganggup dengan hati-hati. Bahkan Cikianying mau tidak mau menghirup udara dingin dalam hati. Seperti yang diketahui semua orang, dunia ini jauh lebih kacau daripada puluhan ribu tahun yang lalu. Pada saat itu, terjadi perang tanpa akhir antara ras besar dan kekuatan kuno. Bahkan banyak terjadi Doomsday Wars yang berdampak pada seluruh era. Di antaranya, yang terjadi di Chaos Devil Domain juga merupakan perang yang menghancurkan bumi dan menghancurkan dunia. Menurut rumor yang beredar, pada saat itu, banyak orang suci dari klan manusia dan klan yang tak terhitung jumlahnya bergabung dalam perang. Ada juga banyak pembangkit tenaga listrik yang menghancurkan bumi dari klan iblis dan klan iblis. Perang itu menggemparkan dan menggemparkan bumi. Hampir seluruh domain iblis kekacauan terbalik. Banyak orang suci meninggal, dan pusat kekuatan besar dari klan iblis binasa. Perang itu adalah pertumpahan darah, dan ratusan juta mayat tergeletak di tanah. Hingga saat ini, beberapa informasi mengenai perang tersebut masih dapat ditemukan di beberapa buku kuno. Menurut buku-buku kuno, deskripsi paling populer tentang perang domain iblis kekacauan adalah, selama perang domain iblis kekacauan, ratusan orang suci berduka, dan puluhan ribu iblis menumpahkan darah. Jika iblis tidak mundur, dataran tengah akan jatuh. Sudah bertahun-tahun. Meskipun tidak ada yang tahu apakah itu berlebihan atau tidak, beberapa kata, mid lane akan segera jatuh, sudah cukup untuk membuat banyak orang merinding. Banyak orang yang hanya bisa menghela nafas ketika mereka mendengar lokasi perang suci berada di reruntuhan domain iblis kekacauan. Ini memang cukup sulit, Gumam Cikianying dengan suara rendah. Seolah-olah dia sudah bisa melihat pertarungan sengit antara pembangkit tenaga listrik. Setelah puluhan ribu tahun, reruntuhan domain iblis kekacauan yang telah sunyi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi akan dilanda kekacauan. Momomomong, kakak senior Wang Li, berapa kali sekte bela diri kita berpartisipasi dalam perang suci? Yeyaolah yang menanyakan pertanyaan itu. Setelah mengobrol sebentar, kepribadian Wang Li yang santai dengan cepat membuatnya rukun dengan semua orang. Ketika Cu Hen bertanya tentang perang suci, dia tidak bisa tidak melihat ke arah Wang Li. Wang Li bertukar pandang dengan Wu Yan. Segera setelah itu, dia tersenyum dan menjawab dengan sedikit ragu. Jika kita memasukkan kali ini, ini akan menjadi yang kedua kalinya. Kedua kalinya. Semua orang terkejut. Namun, mereka dengan cepat memahami bahwa sejarah sekte bela diri hanya berumur beberapa ribu tahun. Meskipun waktunya cukup lama, itu relatif singkat dibandingkan dengan banyak sekte kelas satu. Sungguh menakjubkan bahwa hal itu telah berkembang sejauh ini. Masuk akal jika mereka tidak berpartisipasi dalam perang suci sebelumnya. Yeyao terus bertanya, bagaimana hasil sekte bela diri terakhir kali? Hei hei, agak canggung sekarang kamu menyebutkannya. Apa yang salah? Apakah itu buruk? Yeyao menyadari dia mungkin mengatakan sesuatu yang salah begitu dia selesai berbicara. Namun, Wang Li tidak marah. Bagaimana aku harus mengatakannya? Kami tidak berpartisipasi dalam perang suci terakhir. Kami hanya mendengar dari para tetua di sekte bahwa sekte bela diri kami berada dalam kondisi terbaik selama perang suci terakhir. Kami memiliki lebih dari 10 jenius terbaik dengan fisik suci terkemuka dan bahkan 3 jenius mengerikan dengan fisik suci tertinggi. Barisan yang kuat, seru Zhao Qingcai. Wu Yan mengangguk sebagai penegasan. Ini memang barisan yang kuat. Faktanya, kali ini jauh lebih mengesankan daripada kita. Karena mereka sangat kuat, mereka seharusnya mencapai hasil yang bagus. Zhao Qingcai terus berkata. Wu Yan tertawa datar dan menggelengkan kepalanya. Sedikit kesuraman muncul di matanya. Namun, sekte bela diri menderita kekalahan telak dalam pertempuran itu. Dari 3 kakak senior terkemuka, 1 tewas dan 2 lainnya terluka. Lebih dari 2 per 3 dari ribuan murid sekte bela diri terluka, dan mereka yang memiliki fisik suci terluka. Semuanya lumpuh dalam budidaya mereka. Lumpuh dalam budidaya mereka. Beberapa kata terakhir menyebabkan pupil mata semua orang mengecil. Siapa yang kejam? Wajah Zhao Qingcai menjadi pucat saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Wu Yan menghela nafas dalam-dalam dan mengucapkan 3 kata dengan suara yang dalam. Sekte awan yang melonjak. Selain Chu Hen, Ye Yao, dan Long Suansuang, semua orang terkejut saat mendengar nama itu. Saya pernah mendengar tentang sekte ini, Zhao Qingcai melanjutkan. Seharusnya, kekuatan sekte Cloud Suaring sangat besar, dan mereka selalu menundukkan sekte kelas 2 dan 3 untuk dibawa ke bawah bendera mereka. Dalam ribuan tahun ini, mereka telah berkembang dengan cepat, dan mereka bahkan mendekati raksasa. Seperti Istana Dewa Tempur, mereka memiliki tiga jenius teratas yang berada di peringkat teratas. 1264 Setelah mendengarkan Wu Yan dan Wang Li berbicara tentang masa lalu sekte bela diri, Chu Hen, Ye Yao, dan yang lainnya hanya bisa menghela nafas. Mereka berpikir bahwa sekte bela diri menjadi semakin kuat dari sebelumnya. Tanpa diduga, dibandingkan dengan terakhir kali Perang Suci diadakan, sebenarnya perang tersebut mengalami kemunduran yang cukup besar. Tak perlu dikatakan lagi, metode Soaring Cloud Sek benar-benar kejam. Perang Suci hampir menyebabkan kehancuran seluruh sekte bela diri. Jika bukan karena kepemimpinan Dongfang Hengzi yang menciptakan objek ilahi seperti, alam impian bintang, sekte bela diri saat ini bahkan tidak akan digolongkan sebagai kekuatan kelas tiga. Meskipun mereka mengagumi bakat hebat Dongfang Heng, mereka tidak lagi memiliki ekspektasi yang sama seperti sebelumnya. Sebaliknya, hal ini digantikan oleh rasa urgensi dan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Barisan kuat dari tiga fisik suci tertinggi dan lebih dari selusin fisik suci atas dengan batas garis darah semuanya dikalahkan oleh sekte Lingyun dalam Perang Suci terakhir. Apa yang harus mereka lakukan tahun ini? Wajib militer Perang Suci. Kekejamannya jauh dari sebanding dengan Perang Sekte yang terjadi sebulan lalu. Jika mereka tidak hati-hati kali ini, itu akan menjadi medan perang hidup dan mati yang bisa menghancurkan seluruh sekte. Zhao Qingcai, Ye Yao, Wu Yan, dan yang lainnya tidak berbicara lagi. Suasana santai dan ceria tadi diam-diam menjadi lebih khusyuk. Baru sekarang semua orang memahami betapa beratnya tugas pergi ke tempat wajib militer dan betapa beratnya beban di pundak mereka. Sepertinya aku telah mencapai antusiasmemu, Wang Li menyentuh hidungnya dan tersenyum sedikit canggung. Tidak, suara acu tak acu dan tenang keluar dari mulut Chu Han. Semua orang tercengang. Mereka mendongat dan melihat bahwa mata Chu Han masih setegas air di sumur kuno. Ia berkata dengan suara yang dalam, cepat atau lambat kita akan mengetahui hal-hal ini. Daripada merugi saat menghadapi kesulitan, lebih baik persiapkan mental sekarang. Mata Wang Li berbinar dan dia tampak sedikit terkejut. Wu Yan juga mengangguk. Benar, meskipun ada tekanan, tidak semua orang bisa mengikuti wajib militer perang suci. Jika saya tidak berpartisipasi, saya akan menyesalinya seumur hidup. Cahaya harapan di hatinya kembali menyala. Namun dibandingkan sebelumnya, dia sedikit lebih berhati-hati. Siu Kapal emas besar itu berlayar antara langit dan bumi, berlayar di bawah cakrawala. Kecepatan perahu emas itu sangat cepat. Mereka melakukan perjalanan dengan kecepatan beberapa ribu kilometer per jam. Siang malam melewati gunung, sungai, laut, dan berbagai dinasti. Setelah melakukan perjalanan selama lebih dari sepuluh hari tanpa istirahat, kelompok itu sudah lama meninggalkan Sekte Beladiri. Pekikan Teriakan elang yang nyaring dan jelas menembus langit. Di bawah awan dan kabut yang tersisa, sebuah kota besar perlahan-lahan muncul di depan mata semua orang. Kami telah tiba di Myriad Bell City. Dalam sekejap, semua orang berdiri dan menatap ke arah daratan yang jauh. Kiyu Singyi, Pei Ye, Chi Kianying, Wang Li, Chu Hen, dan yang lainnya membuka mata mereka satu demi satu, dan mata mereka menampakkan cahaya terang. Wow, apakah itu kota sepuluh ribu lonceng? Bukankah itu terlalu mengesankan? Ini seperti sebuah negara kecil. Dilihat dari jauh, struktur internal dan eksternal kota sepuluh ribu lonceng agak aneh. Ada kota utama besar di tengahnya, dikelilingi oleh beberapa kota tambahan. Bangunan-bangunan megah dan megah di kota itu tersusun rapi, seperti bintang yang mengelilingi bulan. Tanpa disadari, mata seseorang berbinar. Dikatakan bahwa kota sepuluh ribu lonceng memiliki sejarah lebih dari sepuluh ribu tahun. Banyak bangunan yang masih mempertahankan gaya sepuluh ribu tahun yang lalu. Ciri yang paling khas adalah lonceng kuno yang tergantung di tembok kota. Konon ada lebih dari sembilan belas ribu lonceng kuno dengan berbagai ukuran. Seorang murid sekte bela diri yang berpengetahuan luas menjelaskan. Haha, sepertinya kita bisa melihat-lihat sebelum Perang Suci dimulai. Tentu saja, saya yakin murid dari klan lain seharusnya sudah ada di sini sekarang. Kita juga bisa mengumpulkan informasi dan sejenisnya. Itu mungkin. Mengaum Saat mereka mendekati sisi timur kota sepuluh ribu lonceng, auman binatang buas yang menggemparkan bumi terdengar. Semua orang sedikit terkejut. Kemudian, mereka melihat selusin penjaga kota mengenakan baju besi suci berwarna perak dan memegang tombak panjang terbang di atas seekor macan Eagle Beast yang besar. Kami adalah penjaga istana tuan kota. Saya kaptennya, Zhou Gui. Bolehkah saya tahu dari mana asal Anda? Orang yang memimpin itu tinggi dan kekar, dan matanya setajam mata elang. Kiyu Singi melangkah ke depan perahu raksasa dan sedikit menangkupkan tinjunya sambil berkata, Saya Kiyu Singi, murid dari sekte bela diri. Mata sang kapten berbinar saat dia berkata dengan terkejut, Jadi itu adalah Kiyu Singi dari sekte bela diri, jenius agung Kiyu. Mohon maafkan kami atas kekasaran kami. Anda terlalu baik, Tuan. Saya ingin tahu apakah jenius Kiyu telah membawa perintah pendaftaran. Pria itu terus bertanya. Kiyu Singi menganggupkan kepalanya. Dengan membalikan tangannya, dia menyerahkan buku emas yang diberikan Dong Fang Hang sebelumnya kepadanya. Pria itu mengambil buku itu ke tangannya melalui udara dan dengan hati-hati membukanya. Dia mengalihkan pandangannya ke sana, lalu menganggup dan mengembalikannya ke Kiyu Singi. Ini memang perintah pendaftaran. Semuanya, tolong hentikan perahu emas awan mengalir di peron kapal di bawah. Zou Gui berkata sambil menunjuk ke sebuah lapangan yang sangat luas di bawah. Ada banyak perahu raksasa yang sudah merapat di lapangan. Perahu raksasa yang tertata rapi sama megahnya dengan binatang iblis yang tergeletak di tanah. Di bawah bimbingan Zou Gui dan yang lainnya, perahu emas raksasa itu perlahan mendarat di ruang kosong di platform perahu di bawah. Murid-murid Sekte Beladiri mulai meninggalkan perahu emas yang telah mereka tinggali selama lebih dari 10 hari. Di saat yang sama, Zou Gui dan penjaga lainnya juga mendarat di tanah. Murid-murid Sekte Beladiri akan tinggal di 93 rumah mewah di Tenggara. Silahkan ikuti saya. Terima kasih, jawab Kiyu Singi dengan sopan. Tidak masalah. Di bawah bimbingan Zou Gui dan yang lainnya, 3.000 murid Sekte Beladiri memasuki kota sekunder di Tenggara Kota 10.000 Lonceng. Kota-kota sekunder di sekitarnya dipenuhi kebisingan dan kegembiraan. Sorakan terdengar dari jauh. Sepertinya beberapa kekuatan dari Sekte Saozong telah tiba. Kiyu Singi bertanya dengan santai. Zou Gui menganggupkan kepalanya. Memang benar. Omong-omong, Sekte Beladirimu dianggap telah datang agak terlambat. Sejak setengah bulan yang lalu, Sekte lain tiba satu demi satu. Mereka sudah tiba setengah bulan yang lalu. Benar, bahkan ada beberapa Sekte yang tiba hari ini setelah Perintah Perang Suci diumumkan. Semua orang diam-diam terkejut. Meski terkejut, mereka juga merasa hal itu wajar. Lagipula, bagi Sekte atau klan manapun, Perintah Perang Suci adalah peristiwa paling penting di Midland. Jika mereka datang lebih awal, mereka akan dapat memperoleh banyak informasi tentang Perang Suci dan reruntuhan dunia iblis kekacauan. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka sampai di 93 mansions. Rumah-rumah itu sangat luas. Ada deretan rumah, pavilion sederhana, gunung buatan, dan kolam. Meski tidak mewah, namun bersih dan nyaman. Ada terlalu banyak orang di kota 10 ribu lonceng akhir-akhir ini. Aku harus merepotkan kalian semua untuk menyelesaikannya. Zhou Gui berkata dengan tenang. Tidak sama sekali. Terima kasih atas pengaturanmu. Terima kasih kembali. Jika tidak ada yang lain, kami akan pergi. Zhou Gui dan yang lainnya hendak pergi. Namun, saat ini, Kiyu Singyi menghentikan mereka. Kapten Zhou Gui, harap tunggu. Kiyu Tiancai, apakah ada hal lain? Kiyu Singyi tersenyum lembut dan menjawab, Kami datang terburu-buru kali ini, jadi kami tidak punya waktu untuk menyiapkan hadiah untuk gubernur kota. Meskipun Moonlight Armor ini bukan sesuatu yang berharga, itu tetaplah godly armor. Saya harap Kapten Zhou Gui tidak akan keberatan. Kiyu Singyi membalik tangannya setelah dia selesai berbicara. Glaze battle armor yang bersinar dengan cahaya putih muncul di telapak tangannya. Para murid sekte marsial leluhur di belakangnya terkejut. Apa maksud Kiyu Singyi dengan ini? Dia benar-benar memberi Zhou Gui sebuah senjata ilahi. Wang Li, Chu Hen, Chi Qianying, dan yang lainnya menyipitkan mata. Mereka terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Apa maksudmu dengan ini, Kiyu Tiancai? Zhou Gui menyipitkan matanya dan pura-pura tidak mengerti. Itu hanya sebagai bentuk penghargaanku. Aku ingin berteman dengan Kapten Zhou Gui. Zhou Gui mengangkat alisnya dan tersenyum. He he, kalau begitu, aku akan berteman dengan Kiyu Tiancai. Saat dia berbicara, dia mengambil Moonlight Divine Armor dari tangan Kiyu Singyi dan menyimpannya di sakunya. Itu. Kiyu Tiancai, sebagai seorang teman, izinkan aku mengingatkanmu bahwa poin utama dari perang suci ini terkait dengan kunci rahasia. Kunci rahasia. Jantung semua orang berdetak kencang. Wang Li maju selangkah dan bertanya dengan suara yang dalam. Kunci rahasia apa? Bisakah Anda menjelaskannya dengan jelas? Zhou Gui meliriknya dengan acuh-ta'acuh dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Maaf, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Pasti capek dari perjalanan, istirahat dulu ya. Kami akan pergi. Kemudian, tanpa menunggu yang lain bertanya, Zhou Gui dan yang lainnya berbalik dan pergi sendiri. Melihat sekelompok orang yang menghilang di pintu masuk, para murid sekte leluhur bela diri mengumpat dengan marah. Efcek, Efcek, Gadli Armor sebagai ganti kata, kunci rahasia. Informasi macam apa ini? Sungguh suatu kerugian. Apakah menurutmu kami bodoh? Semua orang merasa kasihan pada Kiyu Singyi. Armor Gadli terbuang begitu saja. Namun, Kiyu Singyi tampaknya tidak peduli. Dia berbalik dan tersenyum pada orang banyak. Tidak apa-apa, itu hanya Armor Gadli. Bagi kami, hal yang paling penting adalah mengumpulkan informasi tentang Perang Suci. Masih ada tiga hari sebelum reruntuhan alam iblis caotik dibuka. Semuanya, besiaplah. 1265 Kota 10.000 Lonceng Kota kedua di Tenggara 93 tempat tinggal Dibandingkan dengan tempat tinggal lain di kota sekunder, 93 tempat tinggal tempat tinggal para murid sekte besar seni bela diri agak biasa. Letaknya di daerah yang relatif terpencil dan cukup jauh dari jalanan kota yang ramai. Namun ada juga kelebihannya, yaitu lingkungan yang relatif tenang. Tinggal di dalam kamar, orang tidak dapat mendengar suara bising di luar sama sekali. Di ruangan yang tidak luas, namun masih bisa dibilang terang. Chu Hen duduk tegak di tempat tidur. Matanya sedikit tertutup dan tangannya diletakkan di atas lutut. Karena Kiyu Singi tidak memberikan tugas apapun kepada Chu Hen, Chu Hen menghabiskan waktu luangnya berkultivasi untuk menghabiskan waktu. Berdengung. Tiba-tiba, sedikit gelombang energi menyebar dari dalam tubuh Chu Hen. Dia perlahan mengangkat tangannya. Di tangan kirinya ada bola petir biru tua yang ganas, dan di tangan kanannya ada bola api ungu iblis. Dua kekuatan yang sangat mendominasi secara bertahap saling mendekat di telapak tangan Chu Hen. Cici Begitu guntur pembunuh misterius dan api iblis pembakaran soliter bersentuhan, mereka seperti dua binatang buas yang saling bentrok dan mencabik-cabik. Gelombang aliran udara yang kacau menyebar di udara. Kekuatan dari atribut yang berbeda seringkali saling tolak-menolak. Bahkan jika kedua kekuatan itu hidup berdampingan dalam satu tubuh dan dapat digunakan pada saat yang sama, sangat sulit untuk menggabungkan keduanya dan menciptakan kekuatan baru. Lagi pula, dalam keadaan normal, satu tambah satu selalu sama dengan dua. Namun, pada saat ini, kekuatan batin sejati di tubuh Chu Hen mulai beredar dengan cara yang baru. Aliran polaki yang kental berkumpul di antara telapak tangan Chu Hen dan terjalin satu sama lain. Setelah itu, kekuatan yang kuat dan tak terlihat melonjak ke bagian dalam petir biru tua dan api iblis ungu. Dalam sekejap, dua kekuatan yang mendominasi itu mulai beredar ke arah yang sama. Gemuruh. Suara tumpul dari kekuatan yang bergesekan satu sama lain terdengar di udara. Itu seperti jalinan riak-riak mimpi, dan kekuatan tersembunyi yang menakutkan terus menyebar. Seluruh ruangan sedikit gemetar dan gelisah. Hua, udara di dalam ruangan bergetar dan pola susunan yang mempesona segera muncul di dinding dan lantai ruangan. Untuk menghindari gangguan atau diganggu oleh orang lain saat berkultivasi, Chu Hen telah menyiapkan susunan jimat untuk mencegah bocornya kekuatan eksternal. Dua kekuatan yang terus-menerus menyatu menjadi semakin ganas dan kacau, dan fluktuasi energi yang mereka keluarkan sangat tidak menentu. Hua. Chu Hen tiba-tiba membuka matanya, yang memancarkan cahaya tajam. Menggabungkan. Berdengung. Gelombang kejut yang kuat menyapu, dan dua bola cahaya, satu biru dan satu ungu, bergabung menjadi satu. Detik berikutnya, aura mengesankan yang sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya menyebar. Yang mengherankan, bola petir ungu berkedip di telapak tangan Chu Hen. Di dalam petir ungu, ada bayangan biru bergerak. Itu sangat indah dan mempesona. Yang lebih menakjubkan lagi adalah fluktuasi energi yang kuat yang datang dari dalam. Dia sama gilanya dengan binatang buas. Mata Chu Hen berbinar, dan dia terkejut. Ini adalah hasil dari api iblis pembakaran soliter dan petir ilahi Suansa. Kekuatan yang menakutkan. Saat dia terkejut, Chu Hen mulai menuangkan esensi sejatinya ke dalamnya secara bertahap. Bola petir ungu di telapak tangannya menjadi semakin kuat, dan volumenya semakin besar. Seluruh ruangan langsung diterangi warna ungu. Bahkan mata Chu Hen samar-samar berkedip dengan kilat ungu. Aura yang semakin kuat terus meningkat, dan susunan jimat di ruangan itu mulai bergetar dengan gelisah. Setelah suara retakan, retakan halus yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat muncul di dinding sekitarnya. Chu Hen sedikit terkejut, dan dia buru-buru menarik energi yang telah dia keluarkan. Chi Chi Segera setelah itu, petir ungu di telapak tangannya dengan cepat menyusut, dan kemudian berubah menjadi beberapa busur petir dan cahaya ungu yang menghilang di udara. Merasakan aura kuat yang masih tersisa di ruangan itu, wajah Chu Hen melonjak ke girangan. Teknik kekacauan primordial, ini benar-benar menakjubkan. Teknik ini benar-benar dapat memadukan energi petir ilahi Suansa dan api iblis pembakaran soliter dengan begitu sempurna. Meskipun dia pernah menggabungkan kedua kekuatan dalam pertempuran melawan musuh, itu hanya penggunaan yang terkoordinasi. Petir itu bercampur dengan api iblis. Atau api iblis akan meletus disertai kilat. Baru saja, dia secara langsung menciptakan jenis energi baru ketiga, petir ungu. Kali ini, satu tambah satu jauh lebih besar dari dua. Seni bela diri itu memang dibuat khusus untukmu. Burung pipit api surgawi bersayap suci di tubuhnya juga sedikit terkejut dan mendesah pelan. Chu Hen tersenyum. Di antara alisnya, ekspresi bersemangat muncul. Saat ini, saya hanya menggabungkan dua jenis energi bersama-sama, dan itu telah membentuk petir ungu, yang sangat kuat. Saya ingin tahu apa efeknya jika saya menggabungkan jenis energi lainnya bersama-sama. Kamu bahkan belum belajar berjalan, dan kamu sudah ingin belajar berlari. Mau King Li sedikit mengejek. Semakin banyak jenis energi yang berbeda, semakin kuat tolakan di antara mereka. Jika kamu tidak mengendalikannya dengan baik, reaksi balik yang dihasilkan akan cukup membuatmu menderita. Aku hanya memikirkannya dulu. Aku tahu apa yang mampu kulakukan. Itu bagus. Chu Hen tersenyum tak berdaya. Meskipun, teknik kekacauan primordial, luar biasa dan kuat, namun tidak mudah untuk mengembangkannya. Mulai dari saat dia berada di sekte bela diri, dia baru saja menyelesaikan tingkat pemahaman awal setelah lebih dari sebulan. Dia harus mengakui bahwa dia sangat puas dengan petir ungu yang baru saja dia ciptakan. Pada saat ini, suara langkah kaki ringan terdengar di telinga Chu Hen. Saudara Chu Hen, apakah kamu di dalam? Suara Ye Yao adalah yang pertama terdengar. Suara Long Suan Suang mengikuti, jika dia berkultivasi, jangan ganggu dia. Chu Hen mendongak, turun dari tempat tidur, dan pergi membuka pintu. Di luar, selain Ye Yao dan Long Suan Suang, Zhao Qingyi, Zhao Qingcai, dan saudara perempuannya juga ada di sana. Apa yang salah? Chu Hen bertanya. Tidak banyak, hanya saja terlalu membosankan untuk tinggal di kamar, jadi aku ingin mengajakmu berjalan-jalan keliling kota, kata Zhao Qingcai. Melihat wajah Ye Yao dan yang lainnya penuh dengan antisipasi, Chu Hen ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk. Oke, ayo pergi bersama. En, Ye Yao menganggup gembira, memeluk kucing hitam putih di pelukannya, Noni dengan gembira bergoyang. Kota Wanzhong. Kota utama. Seluruh kota Wanzhong sangat luas. Karena Perang Suci, banyak murid muda dari berbagai sekte berkumpul di kota. Tidak peduli seberapa luas jalanannya, masih ada arus orang yang tak ada habisnya. Jumlah orangnya sama banyaknya dengan semut. Di kiri kanan jalan banyak terdapat bangunan kuno yang memancarkan aura sederhana dan tanpa hiasan. Di bagian atas gedung, terdapat banyak lonceng kuno yang aneh. Ada berbagai macam jam kuno yang aneh, menggambarkan pemandangan unik yang tidak biasa. Ini sangat hidup. Aku sudah lama tidak bertemu orang sebanyak ini. Haha, jika Xiao Wan ada di sini, dia pasti akan dengan senang hati membeli, membeli, dan makan. Saat Ye Yao sedang mencari-cari kesenangan, dia tidak bisa tidak menyebut Xiao Xiao Wan, yang berada jauh di klan kupu-kupu leluhur. Aku juga suka membeli, 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 makan, makan. Kita harus bermain sepuasnya hari ini, jadi kakakku akan membayar semuanya, Zhao Qingcai juga cukup senang. Jelas sekali dia dan Ye Yao memiliki minat yang sama. Di belakang mereka, mata Zhao Qingyi bergerak-gerak, seolah dia bisa melihat pemandangan daging dipotong. Chu Han menggelengkan kepalanya dan tersenyum pada dua orang di depannya. Betapa hidup, jarang sekali Long Suan Suang keluar untuk istirahat, dan dia terbiasa dengan ketenangan. Sesekali, dia keluar untuk menikmati suasana yang semarak. Ini mengingatkanku pada kampung halaman kita, kota Linsing, kata Chu Han. Hm, Long Suan Suang sedikit terkejut, dan bertanya dengan bingung, apakah ada kesamaan. Chu Han mengangguk, ya, ketika kita masih muda, aku harus mengikuti di belakangmu setiap kali kamu ingin keluar. Long Suan Suang tersenyum, tapi aku selalu mengusirmu dan tidak membiarkanmu mengikutiku. Lalu, kamu menangis dan mengeluh kepada Long Qingyang. Keduanya tak bisa menahan tawa mengingat kenangan masa kecil mereka. Pada saat yang sama, mereka memikirkan, teman-teman lama, yang sudah lama tidak mereka temui. Sedikit rasa rindu dan melankolis bagaikan jaring laba-laba yang menyebar, menyelimuti hati mereka. Kaka Chu Han, kaka Suan Suang, aku akan membelikanmu topeng. Ye Yao melompati keduanya. Dia dan Zhao Qingcai masing-masing mengenakan topeng monyet kecil di wajah mereka. Bahkan Noni, binatang Yin Yang, memiliki topeng bunga kecil di kepalanya. Itu tampak lucu dan lucu. Ye Yao kemudian menyerahkan satu kepada Long Suan Suang dan Chu Han. Cobalah, pasti terlihat bagus. Topeng Long Suan Suang adalah topeng bansi perak, dengan mata panjang dan sipit serta bibir melengkung, tampak sedikit jahat. Pola topeng Chu Han adalah pola harimau. Itu digambar dalam bentuk yang agak lucu. Atas permintaan Ye Yao, keduanya mengenakan topeng mereka. Saudari Suan Suang terlihat sangat baik padamu, kakak Chu Han. Haha, lucu sekali. Ye Yao tidak bisa menahan diri untuk menutup mulutnya dan tertawa. Chu Han juga berpura-pura marah dan menjawab, toko mana yang membeli ini? Aku akan pergi dan menghancurkan toko itu. Itu warung kecil itu. Ye Yao menunjuk ke belakangnya. Chu Han menatapnya tanpa sadar. Melalui kerumunan puluhan meter, samar-samar dia bisa melihat warung kecil yang menjual masker. Kios itu penuh dengan berbagai macam topeng aneh. Beberapa pemuda dan pemudi sedang memilih sampel favoritnya di depan kios. Semuanya tampak normal-normal saja. Saat Chu Han hendak mengalihkan pandangannya kembali, sosok tinggi dan ramping di sisi kios dengan lembut melepas topeng di wajahnya, dan meletakkannya kembali di tempat semula. Itu adalah topeng yang sangat sederhana. Polanya agak mirip rubah atau anak kucing. Namun, ketika sudut matanya dengan tergesa-gesa melirik ke sisi wajah sosok muda itu, murid-murid Chu Han menyusut dengan erat dan hatinya tidak bisa menahan gemetar. Dalam benaknya, sosok cantik dengan mata secara bintang dan temperamen anggun dan mewah tiba-tiba muncul. Pada hari dia pergi, matanya dipenuhi kesedihan yang menyayat hati. Melihat sosok kerumunan itu dari jauh, ia begitu dekat, namun terasa begitu jauh. Itu sangat familiar. Sungguh tak terlupakan. 1266. Huang Fu Qing. Atau Xia Qing. Sebagai perbandingan, Chu Han lebih suka memanggilnya yang terakhir. Dalam sekejap, seluruh dunia seakan menjadi sunyi. Kerumunan orang di sekitarnya yang berisik sepertinya tidak berpengaruh sama sekali pada Chu Han. Mata dibalik topeng itu menatap sosok kurus di tengah kerumunan. Profil sampingnya yang halus dan cantik masih seindah dulu. Pada saat ini, Chu Han merasa sedikit linglung, dan jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Dia segera melepas topeng di wajahnya dan hendak berjalan ke depan. Tapi sebelum dia keluar, suara yang familiar dan hangat terdengar dari belakangnya. Saudara Chu Han, ini benar-benar kamu. Haha, kupikir aku salah orang. Lalu, pergelangan tangan Chu Han ditarik oleh orang tersebut. Chu Han menoleh untuk melihat ke pihak lain, dan yang terlihat di matanya adalah wajah halus dan cantik dengan ekspresi lembut. Hei, apakah kamu Zheng? Zheng Su. Ye Yao lah yang berbicara. Orang itu sedikit terkejut. Saat Ye Yao melepas topengnya, matanya berbinar. Haha, Nona Ye Yao, itu kamu. Jika itu masalahnya, ini pasti Nona Suan Suang. Halo, Long Suan Suang menganggup dan melepas topengnya. Zheng Su. Dia adalah teman yang dibuat Chu Han ketika dia berpartisipasi dalam kompetisi Master Tato di kota Pulau Paus. Meskipun dia tidak memiliki latar belakang yang kuat, dia sangat setia. Di kota Pulau Paus, ketika Chu Han berkonflik dengan Tuan Kota Muda Cijueksin, yang bahkan menyebabkan Tuan Kota Ciming berkelahi, Zheng Su memilih untuk berdiri di sisi Chu Han. Kemudian, di makam Dewa dan Iblis, ketika Kiao Xiao Wan dan Han Yikuan diikat ke pilar penekan Iblis oleh istana yang mendalam, Sekte Han Yun, dan pavilion kondensasi surga, Zheng Su yang tidak berdaya telah membela mereka. Pada akhirnya, dia hampir mendapat masalah dan hampir dibunuh oleh Qin He dari istana yang mendalam. Saya mendengar dari kakak Chu Han bahwa saya bertemu anda di makam abadi dan Iblis. Bukankah anda pergi ke Sekte Han Yun? Ye Yao bertanya dengan santai. Ya, saya memang pergi ke Sekte Han Yun. Ada juga Su Ling Su, Zuo Yuhan, dan yang lainnya. Setelah mengatakan itu, Zheng Su berbalik dan melambaikan tangannya ke arah kerumunan di arah lain. Kakak senior Ling Su, di sini. Lihat siapa ini? Di sisi lain, sosok cantik dengan temperamen luar biasa mendengar suara itu dan tanpa sadar menoleh untuk melihat ke arah ini. Ada beberapa murid Sekte Han Yun di sampingnya. Su Ling Su, Long Suan Suang dan Ye Yao tidak asing dengan orang ini. Itu juga terjadi selama pertempuran Master Tato di kota Pulau Paus. Su Ling Su telah menggunakan reversal pil rune untuk menyempurnakan ramuan roh peringkat surga tingkat tertinggi, Golden jadi immortal nectar, yang telah membuat kagum banyak orang. Dan Cijuexin telah menggunakan 100 alat penusuk rune untuk menempa pedang suci Paus Raksasa. Karena pedang suci Cijuexin telah diresapi dengan esensi darah dari garis keturunan tubuh suci Paus Raksasa milik penguasa kota Chi Ming, Su Ling Su kemudian kalah dari Cijuexin. Namun, Cijuexin masih kalah dari punishment armor milik Cijuexin yang ditempa dengan Eternity Heart Tool Rune. Setelah itu, di makam abadi dan iblis, Cijuexin juga bertemu Su Ling Su dan yang lainnya selain Zheng Su. Selama pertempuran dengan 24 pengawal darah iblis Raja Yama, Cu Hen bahkan telah menyelamatkan dua nyawa mereka. Sekarang mereka bertemu di sini, sungguh mengejutkan. Saudara Cu Hen, saya selalu berpikir bahwa Anda telah dibunuh oleh pedang iblis berbulu sepuluh Lian Cheng. Saya tidak menyangka Anda masih hidup. Bagus sekali, kata Zheng Su bersemangat. Namun, Cu Hen sedang tidak berminat membicarakan hal ini. Dia melirik Su Ling Su dan yang lainnya yang berjalan ke arahnya dan segera mundur dari tangan Zheng Su. Dia buru-buru berkata, Saudara Zheng, masih ada yang harus saya lakukan. Mari kita bicara lain kali. Setelah mengatakan itu, Cu Hen segera berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa. Kakak Cu Hen, kamu mau ke mana? Ye Yao buru-buru bertanya. Namun, Cu Hen bahkan tidak menoleh dan tidak menjawabnya. Long Suan Suang, Zhao Qingyi, Zhao Qingcai, dan lainnya yang tertinggal memiliki ekspresi bingung di wajah mereka. Zheng Su bahkan memasang ekspresi canggung di wajahnya. Setelah berlari melewati kerumunan yang padat, Cu Hen dengan cepat sampai di samping kios yang menjual masker. Namun, sosok familiar yang berdiri di sini sebelumnya telah menghilang tanpa jejak. Baru saja, di mana wanita yang berdiri di sini? Cu Hen bertanya pada penjual itu. Penjual itu memandang Cu Hen dengan ekspresi yang sedikit aneh sebelum dia menunjuk ke suatu arah. Dia baru saja pergi. Baru saja pergi. Tanpa berkata apa-apa lagi, Cu Hen sekali lagi berlari ke kerumunan yang kacau dan berisik. Tatapannya dengan cepat menyapu sosok-sosok yang sepertinya ada di pikirannya, namun tidak satupun dari mereka adalah wajah yang terpatri di hatinya. Kamu ada di mana? Hanya dalam sekejap mata, orang itu sudah menghilang dari pandangannya. Satu demi satu, Cu Hen meraih pergelangan tangan orang asing dan membalikkan bahu mereka. Setiap kali dia melakukannya, itu disertai dengan omelan marah dari pihak lain. Namun, dia tetap terus mencari. Pemandangan dinasti Bintang Suci terus muncul di benaknya. Sejak pertama kali mereka bertemu. Dan terakhir kali mereka berpisah. Dia adalah putri dari dinasti Bintang Suci, Bupati Kekaisaran. Namun, dia secara pribadi telah menghancurkan seluruh dinasti dan kekaisaran. Takdir. Dia tidak berani mencintai, dan dia tidak berani membenci. Selamat tinggal, kita tidak akan pernah bertemu lagi. Aku berharap yang terbaik untukmu, dan tahun-tahun ini akan damai. Hari di mana mereka berpisah. Dia bersandar di bahunya dan mengucapkan selamat tinggal dengan lembut. Saat dia berbalik dan melihat ke belakang, itu sangat memilukan. Dia berbalik sambil tersenyum. Jika dia pergi, jika mereka tidak pernah bertemu lagi, dia berharap dia bisa mengingat senyumannya. Namun, pada hari itu, selain senyumannya, Cu Hen akan selalu mengingat gemerlap air mata di sudut matanya. Cu Hen ingin meneriakan namanya dengan keras. Suaranya bahkan bisa bergema di separuh kota Wansong. Tapi dia tidak berani. Dia takut setelah mendengar suaranya, dia akan pergi diam-diam lagi seperti sebelumnya. Mengikuti kerumunan, Cu Hen datang ke alun-alun pusat kota Wansong. Itu adalah lapangan yang sangat luas. Ada banyak loh batu megah yang dibangun di alun-alun. Di puncak tugu batu yang mengjulang tinggi di tengahnya tergantung sebuah lonceng kuno yang megah dan besar. Lonceng kuno itu memiliki panjang lebih dari 100 meter dan lebar 40 hingga 50 meter. Itu diukir dengan serangkaian pola yang rumit dan indah. Ada air mancur di sekitar loh batu di bawah bel untuk dinikmati orang. Banyak orang bermain di sini. Saat Cu Hen tanpa tujuan mencari Huang Fu King, beberapa sosok yang tidak ramah tiba-tiba muncul di depannya. Huh, musuh pasti akan bertemu. Aku tidak menyangka kamu masih hidup. Tawa dingin dan menyeramkan terdengar. Cu Hen melirik mereka dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mereka terus berteriak dengan suara yang dalam. Apa, apakah kamu tidak ingat saya? Kembali ke makam keabadian dan iblis, kamu benar-benar membuatku kehilangan muka. Aku masih mengingatmu. Makam yang abadi dan iblis. Sudut mata Cu Hen menyipit saat dia melihat ke pihak lain. Lalu dia ingat. Istana Matahari yang mendalam, Kin He. Kin dia. Kembali ke makam keabadian dan iblis, Sekte Han Yun, pavilion pengumpulan surga, dan Istana Matahari yang mendalam adalah garda depan dan memulai perang dengan pasukan iblis. Saat itu, beberapa orang jenius yang dipimpin oleh Kin He bekerja sama untuk menghadapi Bai Qian Yu yang berada di pihak ras iblis. Karena Bai Qian Yu pernah secara tidak sengaja menyelamatkan Cu Hen, ketika Kin He hendak menggunakan jurus mematikan yang kuat, Matahari teratai turun ke dunia, Cu Hen langsung menyela dan diam-diam membantu Bai Qian Yu melarikan diri. Kemudian, Kin He menangkap Kiao Xiao Wan dan Han Yi Kuan. Apalagi dia hampir menipu Zheng Su. Akhirnya, Cu Hen tiba tepat waktu, mengalahkan Kin He, dan menyelamatkan mereka. Sudah lebih dari dua tahun sejak kejadian di makam abadi dan iblis. Dia tidak menyangka akan bertemu mereka lagi di kota Wanzhong ini. Heh, sepertinya kamu sudah ingat. Wajah Kin He dipenuhi rasa dingin. Cu Hen tidak ingin membuang waktu bersamanya. Aku tidak punya waktu untuk bicara omong kosong denganmu di sini. Setelah mengatakan itu, Cu Hen ingin melewati mereka dan pergi. Tapi Kin He dan yang lainnya tidak membiarkannya pergi. Mereka langsung menghalangi jalannya. Mau pergi, kok bisa semudah itu? Mata Cu Hen dingin. Sebelum momen kritis, sekelompok orang yang menyebalkan selalu muncul. Api yang tak dapat dijelaskan melonjak ke dalam hatinya. Enyah. Dua kata dingin itu keluar langsung dari tenggorokan Cu Hen. Kin, dia mencibir. Huh, terakhir kali, kamu membuatku kehilangan muka. Hari ini, aku akan membuatmu mati dengan kematian yang mengerikan. Setelah mengatakan itu, Kin He mengangkat aura agung dan bergegas menuju Cu Hen. Kekuatan batin sejati yang kuat mengalir keluar seperti air pasang. Dia mengangkat tangannya dan melemparkan telapak tangannya. Pola cahaya yang tampak seperti api emas dengan cepat menutupi telapak tangan dan lengannya. Berlutut. Aura ganasnya seperti binatang buas. Kekuatan telapak tangan ini membuat aliran udara langit dan bumi menjadi panas. Namun, tepat pada saat energi telapak tangan lawan hendak mendarat di tubuh Cu Hen, suara ledakan keras terdengar. Semua energi di sekitar tubuh Kin He benar-benar hancur menjadi ribuan keping bubuk halus. Apa? Kin, dia terkejut. Sebelum dia sempat bereaksi, pergelangan tangannya langsung dicengkram oleh telapak tangan yang kuat. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk berjuang. Cu Hen menariknya dengan kuat, dan tubuh Kin He segera membungko ke depan. Setelah itu, hembusan angin astral yang sangat dingin dan cepat bersiul. Murid Kin He mengecil. Bang, terdengar suara teredam, dan dia tiba-tiba merasa pusing. Lutut Cu Hen membentur wajah lawannya dengan keras. Dia seperti karung pasir yang dibuang. Kin He, yang ganas seperti binatang buas, jatuh ke tanah. Darah muncrat dari mulut dan hidungnya. Dia menatap Cu Hen dengan mata penuh ketakutan. Anda. Dia bahkan tidak bisa melakukan satu atau dua gerakan. Bagaimana kekuatan lawannya bisa begitu menakutkan? Terkejut dan marah, Kin He berteriak. Kalian semua, serang. Beberapa murid istana matahari yang mendalam bergegas maju, masing-masing dari mereka mengeluarkan aura yang kuat dan ganas. Keributan di sini segera menarik perhatian orang lain di sekitar alun-alun. Mereka dengan cepat berkumpul. Apa yang sedang terjadi? Saya tidak yakin, tampaknya mereka adalah murid istana matahari yang mendalam. Bang! Bang! Saat kerumunan orang mengelilingi Kin He, sosok satu demi satu, terlempar karena dampaknya. Lima atau enam murid istana matahari yang mendalam, tanpa kecuali, semuanya melolong di tanah dan muntah darah. Bertarung. Semuanya berakhir dalam sekejap. Setelah mengurus Kin He dan yang lainnya, Chu Hen siap untuk pergi. Namun pada saat ini, nyala api yang membakar menutupi langit dan menyelimuti bumi. Langit dipenuhi kelopak warna-warni yang menari-nari di langit seperti hujan, seolah-olah hujan kelopak warna-warni telah turun. Kelopak bunga bertebaran di langit. Setelah itu, awan menari-nari di langit di atas alun-alun, dan kemudian sosok tinggi dan cantik berbaju merah dengan keanggunan tiada taraf muncul di langit seperti penari dunia lain, muncul di depan mata semua orang dengan cara yang mengejutkan. Itu, itu adalah keanggunan fatal dari istana matahari yang mendalam, Liu Uyue. Suara kaget datang dari kerumunan. 1267. Itu adalah keanggunan fatal dari istana yang yang mendalam, Liu Uyue. Suara yang sedikit gemetar terdengar dari kerumunan di bawah panggung. Lingkungan sekitar alun-alun berisik dan tidak nyaman. Kelopak bunga yang indah berkibar di langit seperti hujan, dan siluet penari cantik berputar di tengah awan api yang tampak seperti awan merah. Di bawah pengawasan orang banyak, dia dengan lembut mendarat di tanah seperti bulu. Chu Hen menyipitkan matanya saat dia melihat sosok cantik yang dikenalnya, dan sedikit rasa dingin melintas di alisnya. Ini benar-benar tidak ada habisnya. Wuss! Pada saat yang sama, terjadi keributan lagi. Kerumunan dengan cepat berpisah, dan selusin sosok dengan aura kuat berjalan maju satu demi satu. Dari pakaian mereka, secara kasar dapat diketahui bahwa mereka juga berasal dari istana yang mendalam. Pandangan kebanyakan orang tertuju pada pemuda yang memimpin. Pria itu tinggi dan kokoh, dan matanya yang tajam seperti elang berkedip dengan cahaya dingin yang redup. Dengan setiap langkah yang diambilnya, aliran udara sedikit bergetar. Liu Minghong, ya Tuhan, bahkan dia ada di sini. Jadi dia adalah Liu Minghong, peringkat ke-49 di daftar Winklut. Auranya sangat kuat. He he, Liu Uyue saja tidak cukup, dan sekarang ada Liu Minghong. Orang itu harus berlutut dan memohon belas kasihan. Setiap orang yang mendengar kata, Winklut Liz, pasti akan kagum. Beberapa orang bahkan mulai merasa sedih dengan nasib Chu Hen. Liu Uyue melirikin He dan yang lainnya yang tergeletak di tanah. Kemudian, dia menatap Chu Hen dengan dingin, dan ketika dia melihatnya, dia sedikit terkejut. Kamu belum mati. Liu Uyue memiliki kesan yang baik terhadap Chu Hen. Kembali ke dunia abadi dan iblis, karena Kin He yang menyebabkan Liu Uyue memiliki niat buruk terhadap Chu Hen. Namun, pada saat itu, semua orang mengira bahwa Chu Hen dan Bai Qianyu telah dibunuh oleh pedang iblis berbulu sepuluh, Lian Cheng. Setelah itu dibiarkan tidak tenang. Dia tidak menyangka bahwa setelah lebih dari dua tahun, Chu Hen akan muncul di hadapannya lagi, dan Kin He akan dipukuli setengah mati olehnya lagi. Namun, perbedaannya adalah Kin He bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan kali ini. Chu Hen tidak bisa diganggu dengan orang-orang ini dan berbalik untuk pergi. Namun, sebelum dia sempat mengambil dua langkah, hujan api warna-warni menghalangi jalannya. Aku tidak bilang kamu boleh pergi. Sebuah suara dingin terdengar dari mulut Liu Uyue. Mata Chu Hen menjadi dingin. Dia berbalik ke samping dan menjawab, ada lagi. Bagaimana menurutmu, Anda pikir Anda bisa pergi begitu saja setelah melukai seseorang dari istana yang mendalam saya? Apakah Anda berpura-pura gila atau bertingkah bodoh? Melihat Liu Uyue sedang menginterogasi Chu Hen, Liu Minghong tidak ikut campur. Sebaliknya, ia hanya bertindak sebagai penonton dengan ekspresi kontemplatif di wajahnya. Meski begitu, masyarakat sekitar bisa merasakan tekanan tak kasat mata tersebut. Setiap orang memiliki banyak alasan untuk percaya bahwa Chu Hen, yang berdiri di depan Liu Uyue, pasti berusaha melarikan diri dari tempat ini secepat mungkin karena aura menindas Liu Minghong. Yang tidak mereka ketahui adalah pikiran Chu Hen sama sekali tidak ada di sini. Dia mengertakkan gigi dan berkata kepada Liu Uyue, apa yang kamu inginkan? Tinggalkan salah satu lenganmu dan kamu bisa pergi. Dia berbicara dengan nada yang sama seperti yang dia lakukan di makam iblis abadi. Penghinaan sembrono yang sama. Kesombongan yang sama membuat orang merasa konyol. He he, Chu Hen tertawa. Tawanya dipenuhi dengan ejekan. Terakhir kali, kamu ingin aku mengakhiri hidupku sendiri, dan kali ini, kamu ingin aku meninggalkan lenganku. Kamu, Nona Liu, memperlakukanku dengan lebih baik dan lebih baik lagi. Kamu bisa memilih untuk menolak, tapi jika kamu melakukannya, kamu akan segera menyesal karena tidak melakukannya. Nada suara Liu Uyue sangat tenang. Sulit untuk mengatakan apakah dia senang atau marah. Dia hampir sama seperti pertama kali mereka bertemu. Keanggunan yang fatal. Dia selalu merendahkan. Alis Chu Hen berkedut saat lengkungan acuh-ta'acuh muncul dari sudut mulutnya. Karena sampah-sampah ini merusak bisnisku, akan sedikit rugi jika aku pergi begitu saja. Kenapa kita tidak bermain-main saja? Nona Liu. Bermain permainan, apakah menurut Anda Anda layak? Liu Uyue menjawab dengan nada menghina. Empat jiwa spiritual berelemen kayu. Ada di tanganmu, kan? Saat dia mengatakan itu, semua orang yang hadir sedikit terkejut. Mereka tidak mengerti apa maksud Chu Hen. Bahkan mata Liu Uyue dipenuhi dengan ketertarikan. Aturan permainannya adalah jika aku bisa mengalahkanmu dalam sepuluh gerakan, kamu akan memberiku empat jiwa spiritual elemen kayu. Kata Chu Hen dengan suara yang dalam. Wow. Kata-katanya menyebabkan keributan besar. Dalam sekejap, seluruh alun-alun dipenuhi kebisingan dan keributan. Sepuluh gerakan. Apakah aku mendengarnya dengan benar? Siapa si orang ini? Beraninya dia mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Apakah dia menggertak? Itu mungkin. Aku tidak bisa mengalahkannya dalam pertarungan, dan aku juga tidak bisa melarikan diri. Saya hanya bisa menggertak untuk menakut-nakuti orang. Lelucon yang luar biasa. Beraninya kamu mengatakan hal seperti itu. Mata Liu Uyue dipenuhi dengan rasa jijik. Apa? Anda tidak berani? Balas Chu Hen. Kenapa aku harus bertaruh denganmu? Apa yang anda miliki yang layak dipertaruhkan dengan saya? Tentu saja aku punya suara Chu Hen perlahan-lahan semakin dalam, dan aura yang dia pancarkan menjadi semakin dingin. Jika aku menang, kamu hanya perlu memberiku empat jiwa spiritual. Jika kamu menang, hidupku tidak hanya akan menjadi milikmu, tetapi kamu juga akan mendapatkan empat jiwa spiritual berelemen S yang aku miliki. Empat jiwa spiritual berelemen S. Liu Uyue mengerutkan kening saat mendengar ini. Sedikit kejutan muncul di matanya. Empat jiwa spiritual berelemen S bersamamu. Dia ingat dengan jelas bahwa empat roh jiwa S telah direnggut oleh Tuan Muda Xiao Meng dari organisasi bela diri. Dua roh empat jiwa lainnya telah jatuh ke tangan pedang iblis berbulu sepuluh liyanceng dan jari pedang pengangkat surga liyuan liang. Dia menatap wajah Chu Hen yang acu tak acu dan mencoba memastikan apakah dia mengatakan yang sebenarnya. Huff, berhentilah berusaha bersikap misterius. Aku tidak akan tertipu oleh tipuanmu, jawab Liu Uyue dingin. Jika kamu mampu, mengapa kamu takut tertipu oleh tipuanku? Saya sudah memperjelasnya. Jika aku tidak bisa mengalahkanmu dalam sepuluh langkah, aku akan menganggapnya sebagai kekalahanku. Pada saat itu, terserah padamu apakah kamu ingin membunuhku atau menyiksaku. Jika kamu bahkan tidak dapat memahami ini, pergilah dariku. Menjauhlah dariku. Tiga kata dingin itu berat dan jelas. Di depan semua orang yang hadir, Chu Hen langsung melontarkan tiga kata ini ke wajah Liu Uyue. Wajahnya memerah karena marah, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Huff, sombong sekali. Sebaiknya kamu tidak menyesali ini. Begitu dia selesai berbicara, aura mengerikan dan agung muncul dari tubuh Liu Uyue. Gelombang udara yang panas membubung ke angkasa seperti ombak yang mengamuk. Orang-orang di sekitar semuanya mundur untuk menghindari kerusakan pada ikan di kolam. Dalam sekejap, puluhan ribu kelopak bunga tiba-tiba menari-nari di langit seperti hujan api. Hujan api berwarna-warni menutupi langit dan menutupi bumi saat menyelimuti Chu Hen. Ruangan itu sangat panas dan terdistorsi. Panas yang menyengat menyebabkan kulit orang-orang di luar medan perang terasa sedikit perih. Sudut mulut Chu Hen sedikit melengkung di hadapan hujan api yang seperti sisik ikan yang menghanguskan, dan jejak ejekan berkedip di matanya. Berdengung. Setelah itu, aliran udara di sekitarnya bergetar, dan true energy shield hitam segera muncul di sekitar Chu Hen. Bang! 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 Hujan cahaya yang lebat menghantam perisai itu, dan semuanya hancur. Cahaya dingin berkedip di mata Liu Wu Yue, dan kemudian sosoknya bersinar seperti burung layang-layang yang terbang di langit. Dia mengulurkan satu telapak tangan, dan enam jenis api aneh dengan warna berbeda melonjak di tengah telapak tangannya. Itu adalah tubuh suci enam api. Seseorang di bawah medan perang berseru. Masing-masing dari enam jenis api itu berbeda, dan bahkan suhunya pun berbeda. Liu Wu Yue mengulurkan telapak tangannya, dan seberkas cahaya warna-warni meledak secara eksplosif. Ini menimbulkan aura menakutkan saat menyerang Chu Hen yang berdiri di depannya. Pada saat yang sama, Ye Yao, Long Suansuang, Zheng Su, Su Lingzu, dan lainnya yang telah mengikuti Chu Hen di sini selama ini juga bergegas. Begitu mereka berpisah dari kerumunan dan bergegas ke depan, mereka menyaksikan pemandangan di depan mereka. Chu Hen ada di sana. Zhao Qingcai berteriak. Di sisi lain, Zheng Su dan Su Lingzu terkejut. 1268. Itu Liu Wu Yue. Suara kaget keluar dari mulut Zheng Su. Zhao Qingyi dan Zhao Qingcai sedikit mengernyitkan alis. Mereka telah mendengar tentang keanggunan fatal, nama Liu Wu Yue. Mengapa saudara Chu Hen ada di sini? Zheng Su bingung. Yang lainnya juga sama bingungnya. Baru saja, Chu Hen tidak mengatakan apa-apa dan buru-buru lari. Sekarang semua orang mengejar ke sini, mereka terkejut melihat pemandangan di depan mereka. Pada saat yang sama, jembatan pelangi yang dibentuk oleh energi telapak tangan Liu Wu Yue yang kuat mengalir menuju Chu Hen. Auranya yang kuat menunjukkan kekuatan pelangi yang menembus bulan. Dia segera menggunakan kekuatan batas garis keturunan. Semua orang sudah bisa merasakan kemarahan Liu Wu Yue. Di hadapan sinar jembatan pelangi yang tak tertandingi, Chu Hen mengangkat kelopak matanya, dan busur petir biru melintas di matanya. Dentang, ledakan yang memekakan telinga terdengar, dan selusin sambaran petir yang megah meledak dari tubuh Chu Hen. Sinar petir biru tua yang ganas dan ganas terjalin di sekitar tubuh Chu Hen seperti ular piton raksasa. Mereka terjalin dan menghalangi di depannya. Ledakan. Sinar jembatan pelangi bertabrakan dengan jaring raksasa yang dibentuk oleh jalinan petir, dan itu pecah sedikit demi sedikit, meledak di alun-alun. Gelombang kejut yang kacau menyapu segala arah. Batu bata di alun-alun segera hancur, dan retakan menyebar seperti jaring laba-laba raksasa. Wow, apakah ini petir ilahi pembunuh hitam yang legendaris? Seseorang bertanya dengan heran. Itu terlihat seperti petir ilahi dari pembunuh hitam. Pantas saja dia berani menjadi begitu sombong. Dia memiliki benda suci untuk melindunginya. Namun, bahkan dengan petir ilahi dari pembunuh hitam, dia tidak dapat mengalahkan Liu tubuh suci enam api Wuyue. Salah. Itu adalah tubuh suci tujuh api. Apa, apakah kamu mengatakan? Begitu balok jembatan pelangi hancur, Chu Hen menyatukan kedua telapak tangannya, dan kekuatan petir di sekelilingnya meletus dengan aura yang lebih kuat. Seribu petir melarikan diri. Gemuruh. Beberapa ledakan keras terdengar berturut-turut, dan pilar petir yang menyelaukan menembus tanah seperti tiang kayu raksasa. Itu seperti paku dan taring tanah yang tajam dan dingin, dan segera menyebar ke sekitar Liu Wuyue. Aura yang sangat dingin dan kuat itu seperti jeruji sangkar, menutup semua rute pelariannya. Huh, apa menurutmu kamu bisa mengalahkanku hanya dengan guntur ilahi pembunuh misterius? Topan mengamuk, dan angin dingin bertiup. Liu Wuyue, yang berada di tengah sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya, menilai Chu Hen dengan ekspresi jijik di wajahnya. Hua. Tiba-tiba, aura Liu Wuyue membengkak beberapa kali lipat. Garis-garis cahaya enam warna terjalin di sekitar tubuh Liu Wuyue. Api yang menyelaukan membubung ke udara, dan ekspresi ketidakpedulian muncul di matanya. Tujuh api, tubuh suci. Pada saat berikutnya, api enam warna asli di sekitar tubuhnya tiba-tiba mendapat warna tambahan. Itu sama sakral dan indahnya seperti pelangi ilahi setelah hujan. Segera setelah itu, gaun berwarna pelangi muncul di sekitar tubuh Liu Wuyue. Pada saat yang sama, sepasang sayap yang mempesona dan mewah terbentang terbuka di punggungnya, dan semburan aura kuat meletus ke segala arah saat gelombang kejut yang kuat melonjak di udara. Bang! Lingkaran cahaya berwarna-warni menyapu ke segala arah dengan Liu Wuyue sebagai pusatnya. Bahkan tanah alun-alun yang hancur dan pilar petir di sekelilingnya semuanya hancur dan terputus. Cahaya menyilaukan menyinari wajah para penonton di luar alun-alun, dan seolah-olah mereka diwarnai dengan lapisan cahaya ilahi. Penonton dikejutkan lagi dan lagi. Tubuh suci tujuh api, batas garis keturunan Liu Wuyue sebenarnya telah naik level dan berevolusi. Dia terlalu kuat. Heh, dalam hal ini, apalagi sepuluh jurus, biarpun dia diberi seratus jurus, dia pasti tidak akan bisa menandingi Liu Wuyue. Hef, apakah kamu masih percaya dengan apa yang disebut, sepuluh gerakan, itu? Saya pikir dia hanya menggertak dan sengaja membuat bingung. Tubuh suci tujuh api Liu Wuyue bisa dikatakan telah membuat para penonton terpana. Ye Yao, yang tidak menyadari hal ini, hendak melangkah maju dan ikut campur. Kakak Chuhen, biarkan aku membantumu. Jangan gegabuh. Long Suansuang mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Kita akan berbincang lagi nanti. Saudari muda Suansuang benar. Jangan gegabuh, mari kita tunggu dan lihat. Zhao Qingyi juga ikut campur. Saat dia berbicara, dia tanpa sadar melirik selusin orang dari istana yang mendalam. Ketika dia melihat orang yang memimpin kelompok itu, dia tidak bisa menahan tatapan serius di matanya. Dibandingkan dengan itu, dia lebih mengkhawatirkan orang yang berdiri di bawah alun-alun. Itu, wajah Zheng Su jelas pucat, dan dia bergumam dengan suara gemetar, Liu Minghong. Siapa orang ini? Zhao Qingcai bertanya dengan santai. Feng, dia ada di peringkat Winklut. Apa? Para penonton semakin terkejut, dan mata mereka sedikit menyipit. Tujuh api berwarna berbeda berkumpul di sekitar tubuh Liu Wu Yue dan berubah menjadi jubah bulu berwarna pelangi yang memancarkan aura suci. Sayap yang mempesona terbentang di belakangnya, dan itu bahkan lebih mewah dan mempesona. Matanya dingin, dan nadanya sangat sembrono dan menghina. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Karena kamu menginginkan empat jiwa spiritual, aku akan memenuhi keinginanmu. Tak terbatas, hati berduri. Suara arogan, bersama dengan aura yang sangat kuat dan menakutkan, menyebar dari alun-alun. Bumi bergetar hebat. Bang! Bang! Setelah itu, tanah retak terbuka lapis demi lapis, dan pola darah merah tua yang tak terhitung jumlahnya segera menutupi tanah di bawah kaki Cuhan. Tanaman merambat raksasa yang menyerupai naga bertanduk muncul dari tanah, dan tampak seperti tangan hantu yang datang dari neraka, atau tentakel gurita yang terbentang dari laut dalam. Tanaman merambat raksasa menjulang tinggi ke langit, dan langsung menjulur ratusan kaki ke langit. Tanaman merambat kuno yang padat dengan cepat menerkam ke arah Cuhan di depannya. Pada saat yang sama, api tampak berkobar di mata Liu Wu Yue, dan dia mencibir dengan jijik. Kemarahan padang rumput. Begitu suaranya turun, gelombang udara yang sangat dahsyat dan panas tiba-tiba melonjak dari dalam puluhan ribu tanaman merambat raksasa. Wuss! Dalam sekejap, api tujuh warna yang tak terhitung jumlahnya langsung meletus dari dalam tanaman merambat raksasa. Seperti awan warna-warni yang mekar, semua tanaman merambat berduri besar yang menyelimuti Cuhan berubah menjadi lautan api yang meluap ke langit. Hujan api tujuh warna menari-nari di langit, dan tanaman merambat berduri besar tiba-tiba tampak seperti binatang api besar yang menakutkan dan jahat. Gelombang udara yang panas mengikis seluruh alun-alun pusat. Para penonton tidak dapat menahan panas mengerikan yang ditimbulkan oleh tubuh suci tujuh api, dan mereka dengan cepat mundur. Saat ini, langit berubah warna, dan gelombang api membubung ke langit. Tanaman merambat raksasa berduri terjalin, dan dalam sekejap, Cuhan ditelan ke dalam. Ye Yao, Long Suansuang, Zhao Qingyi, dan Zhao Qingcai mengerutkan alis mereka dengan ringan, dan ekspresi mereka agak hati-hati. Adapun Zheng Su dan Su Ling Su, mereka berdua tampak cemas. Kin He dan yang lainnya dari istana yang mendalam sudah memiliki senyum sinis di wajah mereka. Huff, kamu mendekati kematian. Namun, begitu suaranya menghilang, semburan pedang ki yang tajam tiba-tiba muncul dari dalam api yang membakar. Retak. Suara retakan yang tajam terdengar, dan tanaman merambat yang besar dan berapi api diiris satu demi satu. Proyeksi pedang hijau tua dengan busur petir biru menyelaukan di sekelilingnya merobek lapisan api dan tanaman merambat sebelum menebas ke arah lokasi Liu Uyue. Ini. Para penonton terkejut. Mata Zheng Su, Ye Yao, dan yang lainnya berbinar samar. Dia benar-benar berhasil keluar. Ekspresi Liu Uyue menjadi dingin, dan pada saat yang sama, nyala api tujuh warna seperti tsunami muncul di belakangnya, dan sepertinya ada teriakan burung Phoenix yang datang dari dalam nyala api. Pekikan. Suara yang bergema dan berapi api menyerang gendang telinga semua orang. Setelah itu, gelombang panas yang dapat meruntuhkan gunung dan menjungkir balikan lautan pun tiba. Bila raksasa cantik dengan sayap bayangan warna-warni langsung mengeluarkan seberkas cahaya pelangi yang megah di udara dan langsung menebas ke arah lokasi Chu Hen dengan suara siulan. Ledakan. Bila sayap bayangan yang tiada taranya adalah yang pertama bertabrakan dengan cahaya pedang hijau tua, dan segera setelah dua kekuatan kuat itu bertabrakan, semua jenis api yang dahsyat dan menghancurkan bumi segera meletus. Gelombang kejut yang menyapu ke segala arah hampir menjungkir balikan seluruh alun-alun. Di tengah alun-alun, lempengan batu yang menampung lonceng kuno itu sedikit retak dan membuka celah yang panjang dan tipis. Tepat pada saat ini, cahaya pedang hijau tua tiba-tiba berkembang dengan serangkaian sambaran petir yang menyilaukan. Boom, suara ledakan terdengar, dan bila sayap bayangan dengan aura penghancur secara paksa diiris menjadi dua oleh cahaya pedang yang ganas. Apa? Pemandangan yang tak terduga menyebabkan semua orang di luar alun-alun melebarkan mata. Cahaya pedang tidak dapat dihentikan, dan terus berlanjut ke bawah. Saat ia menembus bila sayap bayangan, tidak hanya serangannya tidak berkurang, tapi juga meningkat pesat. Itu seperti bintang jatuh yang melesat melintasi langit malam, dan langsung menyerang posisi Liu Yue. Upilnya dengan cepat menyusut hingga seukuran ujung jarum. DENTANG Detik berikutnya, seruan pedang panjang yang keras terdengar, dan pedang suci hijau segera merobek api tujuh warna di sekitar tubuh Liu Yue. Liu Yue buru-buru mundur, tetapi di detik berikutnya, aura dingin dan berbahaya dengan kuat memakukannya di tempatnya. Memang, tidak akan memakan waktu lebih dari sepuluh serangan. Tawa kecil terdengar, dan sosok muda dan ramping memegang pedang di tangannya saat dia mengarahkannya langsung ke tenggorokan Liu Yue. 1269 Memang, tidak akan memakan waktu lebih dari sepuluh gerakan. Ditemani oleh suara sembrono dan acuh tak acuh, aura pedang tajam bergema di udara. Dalam sekejap, pupil mata semua orang mengerut. Mata Liu Yue juga bergetar, dan wajahnya yang pucat dipenuhi rasa tidak percaya. Chu Hen adalah. Zheng Su juga tercengang. Su Lingzu sedikit mengerutkan alisnya, dan matanya dipenuhi rasa terkejut. Bahkan murid-murid istana yang mendalam pun tercengang. Adegan yang melebihi ekspektasi semua orang terjadi. Chu Hen memegang pedang langit biru di satu tangan, dan ujung tajam pedang itu langsung menempel di tenggorokan Liu Yue. Busur petir berwarna biru tua berkelap-kelip di sekitar pedang. Pada saat ini, keanggunan yang fatal sebenarnya sedang ditekan ke tenggorokan oleh siapapun yang tidak bernama. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa ini akan menjadi hasilnya. Sekarang, tampaknya permintaan Liu Yue agar Chu Hen melepaskan lengannya sangatlah menggelikan. Berikan padaku, Chu Hen dengan lembut mengangkat tangan kirinya dan dengan acuh tak acuh menatap wajah pucat Liu Yue. Tekanan kuat yang datang dari ujung pedang membuatnya tidak bisa bergerak. Seolah-olah pedang suci hijau yang berkedip-kedip dengan kilat tanpa ampun akan menembus tenggorokannya jika dia bergerak sedikitpun. Jika dia bisa mengalahkan lawannya dalam sepuluh gerakan, dia harus menyerahkan empat roh spiritual atribut kayu. Liu Yue menggigit bibir merahnya, dan wajahnya berubah antara pucat dan merah. Dia benar-benar dipermalukan kali ini. Dia benar-benar tidak bisa menerima bahwa dia harus menundukkan kepalanya dan mengakui kekalahan pada Chu Hen begitu saja. Apa, apakah anda ingin menarik kembali kata-kata anda, nona Liu muda? Chu Hen menjawab dengan tenang. Di saat yang sama, petir yang menutupi pedang memancarkan aura yang lebih menakjubkan. Busur petir yang ganas itu seperti ular kecil yang menjulurkan lidahnya ke dalam dan keluar, membuat seseorang merinding. Ekspresi Liu Yue berubah lagi. Dia mengertakan gigi dan mengangkat tangan kanannya. Kemudian, energi ane berirama keluar dari tangannya. Berdengung. Topan cahaya berwarna giyok melonjak di tengah telapak tangannya. Setelah itu, mata semua orang berbinar, dan mereka melihat kristal energi hijau muncul di tangan Liu Yue. Kristal itu berbentuk sudut, dan ada seberkas energi hijau yang melonjak di dalamnya. Huff! Ini dia! Liu Yue berteriak dengan suara dingin. Dia kemudian melemparkan kristal di tangannya ke arah Chu Hen. Chu Hen mengangkat alisnya sedikit, lalu menarik pedang di tangannya dan mengulurkan tangan untuk menerima empat roh jiwa atribut kayu. Namun, sesaat setelah pedang bluran meninggalkan tenggorokan Liu Yue, aura yang kuat dan kuat tiba-tiba mengalir ke arah Chu Hen dari luar arena. Hua! Tidak menunggu Chu Hen bereaksi, pilar api yang membumbung ke langit naik dengan cepat di depannya. Semua orang yang hadir terkejut. Kemunculan aura mengamuk yang tiba-tiba sama ganasnya dengan naga yang muncul dari laut. Chu Hen mengayunkan pedangnya, dan pada saat yang sama, aura pedang tajam membelah pilar api. Pada saat yang sama, gelombang api yang dahsyat menyapu. Langit dipenuhi hujan api antara langit dan bumi alun-alun. Detik berikutnya, sosok yang memancarkan aura dingin yang menusuk tiba-tiba muncul di depan Liu Yue, dan dia meraih empat roh jiwa tipe kayu dengan satu tangan. Aura yang kuat dan agung menyebar ke segala arah, dan aura lawan tak tergoyahkan seperti gunung. Di bawah hujan api warna-warni, mata Chu Hen dingin saat dia menatap sosok tinggi dan kekar di depannya. Ekspresi Zheng Su, Su Ling Su, Zhao Qingyi, Ye Yao, dan yang lainnya berubah. Hal yang paling mereka khawatirkan masih terjadi. Saya tahu Liu Minghong tidak akan hanya berdiri di sana dan tidak melakukan apapun, kata Zheng Su cemas. Liu Minghong. Dia adalah seorang jenius yang berada di peringkat ke-49 dalam daftar Winklut. Bahkan ketika dia berdiri di luar arena, aura yang dia pancarkan sulit untuk diabaikan. Sekarang dia berdiri di arena, auranya membuat semua orang sulit bernapas. Hua! Tatapan mereka bertemu, dan itu seperti benturan sengit antara percikan api dan api. Chu Hen memegang pedangnya dengan genggaman terbalik dan berkata dengan tenang, Apakah kamu tidak akan memberiku empat roh jiwa? Saya sudah memberikannya kepada Anda, tetapi Anda tidak menangkapnya, jawab Liu Minghong acuh tak acuh. Apakah begitu? Tapi aku melihatmu merebutnya. Mengapa? Apakah orang-orang di istana yang sangat tidak dapat dipercaya? Setelah mengatakan itu, Chu Hen memandang Liu Wu Yue, yang berdiri di belakang Liu Minghong. Namun, yang terakhir menjawab dengan suara dingin, Saya sudah memberikannya kepada Anda, tetapi Anda tidak menangkapnya. Apakah Anda menyalahkan saya atas hal itu? Chu Hen mengangkat alisnya dan tersenyum acuh tak acuh, itu penjelasan yang bagus. Kalau begitu, itu bukan urusanmu. Dia berhenti sejenak dan kembali menatap Liu Minghong. Aku ingin tahu apa yang diperlukan bagimu untuk mengembalikan keempat roh jiwa itu kepadaku. Cahaya dingin muncul di mata Liu Minghong, apakah kamu tidak suka bermain game? Kalau begitu izinkan aku memainkan permainan lain denganmu. Sepuluh gerakan juga, jika kamu bisa menang, aku akan memberimu empat roh jiwa. Oh, Chu Hen sedikit terkejut. Tentu saja, kamu bisa menolak. Tidak, jawab Chu Hen tanpa ragu-ragu. Semua orang tercengang. Mereka diam-diam memarahi Chu Hen karena tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Pada saat yang sama, Zheng Su, yang berada di luar arena, juga terus-menerus memberi isyarat kepada Chu Hen dengan matanya, menyuruhnya untuk tidak tertipu. Tapi kemudian, Chu Hen berkata lagi, sungguh membosankan bertarung demi empat roh jiwa. Mengapa kita tidak menambah taruhannya? Menarik, Liu Minghong sedikit terkejut, tingkatkan taruhannya. Milikmu, sebuah lengan. Kata-kata dingin keluar dari mulut Chu Hen, dan seluruh sentral plaza menjadi gempar. Dalam sekejap, semua orang memandang Chu Hen dengan heran. Mereka bahkan bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. Apa yang baru saja dia katakan? Lengan Liu Minghong, apakah orang ini gila? Dia gila, siapa dia? Liu Wu Yue juga sangat bingung. Dia melihat ekspresi tenang Chu Hen dan merasa tidak nyaman. Ekspresi Liu Minghong langsung berubah dingin. Niat membunuh muncul di matanya. Bagaimana kamu ingin bertaruh? Kamu mengatakan bahwa jika aku tidak kalah dalam sepuluh gerakan, kamu akan mengembalikan empat roh jiwa kepadaku. Tapi jika aku menang dalam sepuluh gerakan, aku akan meninggalkan lenganmu. Kata-katanya tajam seperti jarum, begitu tajam hingga membuat kulit kepala orang mati rasa. Gelombang besar terjadi di hati setiap orang yang hadir. Kalahkan Liu Minghong dalam sepuluh langkah. Bahkan mereka yang peringkatnya sepuluh tingkat lebih tinggi darinya di papan peringkat tidak akan berani mengatakan hal seperti itu. Kemampuan apa yang dimiliki pion tanpa nama ini? Beraninya dia membuat janji sebesar itu. Apa yang sedang dilakukan Cu Hen? Bukankah dia terlalu impulsif? Zhao Qingcai juga cemas. Long Suan Suang dan Ye Yao juga menggelengkan kepala dalam hati. Mereka tidak tahu bahwa Cu Hen, yang tampak tenang di luar, sebenarnya dipenuhi amarah. Orang-orang ini terus datang untuk memprovokasi dia, yang membuatnya sangat tidak senang. Mata tajam Liu Minghong menjadi lebih dingin. Huff, sombong sekali. Bagaimana jika kamu kalah? Cu Hen mengangkat kepalanya dan menjawab dengan acuh tak acuh. Melakukan apapun yang Anda inginkan. Bagus. Raungan seperti binatang keluar dari tenggorokan Liu Minghong. Dia mengepalkan tangannya, dan nyala api yang dahsyat segera keluar dari tubuhnya. Tunjukkan padaku kemampuanmu yang sebenarnya. Api padang rumput. Setelah dia selesai berbicara, Liu Minghong mengatupkan kedua telapak tangannya dan nyala api yang mengerikan muncul dari dalam tubuhnya. Bersamaan dengan gelombang panas yang menutupi langit dan bumi, bola api besar dengan diameter beberapa puluh meter tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Ini memicu aura kehancuran yang mengerikan saat ia meraung ke arah Cu Hen. Dibandingkan dengan jurus yang baru saja digunakan Liu Wu Yue, jurus Liu Minghong tidak diragukan lagi beberapa kali lebih kuat. Tanahnya hangus hitam, dan gelombang panas yang melonjak menyebabkan ruang terdistorsi. Mata Cu Hen menjadi dingin, dan dia mengangkat pedang langit biru. Kemudian, dia menggerakkan lengannya, dan pedang langit biru segera berubah menjadi cahaya indah dan melesat keluar. CI CI Dalam proses pergerakannya, petir biru tua yang sangat keras dan sangat dingin dengan cepat menutupi pedang tersebut, membentuk cahaya pedang petir yang megah yang panjangnya lebih dari 10 meter. Bang! Bola api besar yang kuat bertabrakan dengan cahaya pedang yang cepat dan ganas saat serangkaian suara siulan yang menggelegar terdengar di udara. Di bawah tatapan takjub kerumunan, pedang ran biru langsung menembus bola api, menyapu niat membunuh yang tajam saat pedang itu menebas ke arah Liu Minghong di belakangnya. Huff! Mata orang itu diliputi cahaya dingin. Dia membuka tangannya dan meraih pedang langit biru dengan tangan kosong. Desir! Namun, pada saat yang sama ketika Liu Minghong hendak mengambil pedangnya, sebuah bayangan muncul di udara, dan sebuah tangan ramping meraih gagang pedang terlebih dahulu. Sangat cepat! Semua orang di bawah panggung diam-diam terkejut. Wajah Cuhan yang tenang dan acu tak acu segera tercermin di mata Liu Minghong. Pada saat berikutnya, pedang sedingin es itu membentuk busur bulan sabit di udara, dan seperti cahaya yang berkedip-kedip, pedang itu langsung mengayun ke arah tenggorokan lawannya. Mendesis! 1270! Hai! Ujung pedang secepat kilat itu seperti bayangan sekilas, langsung menembus tenggorokan Liu Minghong. Ekspresi semua orang berubah, tapi tidak setetes darah pun mengalir dari lukanya. Ekspresi Liu Minghong menjadi sangat aneh. Berdengung! Telapak tangan yang seperti besi dengan kuat menggenggam pergelangan tangan Cuhan, dan kemudian tubuh Liu Minghong terbakar, berubah menjadi flaming ape yang tinggi dan agung. Itu klon api, seseorang berseru. Ya, dan teknik transformasi. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius di daftar Windcloth, dia langsung mengeksekusi dua teknik rahasia. Mengaum! Tubuh kera api membesar dengan cepat, dan dalam sekejap mata, tingginya menjadi 7 hingga 8 meter. Aura ganas yang membumbung ke langit menyapu seluruh area. Setelah itu, lengannya yang lain yang sekuat baja ditarik ke belakang, dan dalam sekejap, ia selesai mengumpulkan kekuatan dan melayangkan pukulan ke kepala Cuhan. Merasakan aura yang sangat ganas dan penuh kekerasan, semua penonton diam-diam terkejut. Semua orang merasa bahwa Cuhan benar-benar mendekati kematian. Aura yang kuat dan ganas bersiul, dan tinjuk kera api sebesar tangki air. Cuhan, yang berada di bawahnya, terlihat sangat lemah. Cuhan mendongak, dan sudut matanya tampak berkedip dengan cahaya perak. Boom! Sebuah ledakan yang sangat hebat dan dahsyat meledak di alun-alun. Seiring dengan gelombang api yang mengamuk, di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi dengan keterkejutan, tubuh kera api berserk, yang menekan Cuhan, tiba-tiba meledak dari tengah. Gelombang udara membubung ke langit, dan bola api berjatuhan seperti hujan. Bersamaan dengan kera api ganas yang hancur berkeping-keping, sambaran petir dingin yang menusuk seperti ular piton perak mengeluarkan gelombang suara bernada tinggi di sekitar tubuh Cuhan. Momentum yang mengembirakan itu seperti seruan panjang burung petir yang tak terhitung jumlahnya. Aura yang tak terlihat dan kuat keluar dari tubuh Cuhan, dan matanya yang berkedip-kedip dengan busur petir menatap lurus ke area di depannya. Di bawah hujan api yang berwarna-warni, Liu Minghong tanpa sadar melayang ke langit. Matanya acu-ta-acu saat dia menatap Cuhan di bawah. Dia mengangkat satu tangan ke arah langit. Sekelompok pusaran energi yang berputar dengan cepat dan dahsyat mengaduk udara ke segala arah di sekitar lengannya, memancarkan kekuatan yang membelah surga. Pusaran energi dengan cepat meluas dan langsung berubah menjadi roda emas besar yang membentang sejauh seratus meter. Cahaya yang menyilaukan itu seperti matahari di langit. Gigi gergaji di tepi roda emas berputar dengan cepat, mengeluarkan aura destruktif. Kamu bisa mati sekarang, Sun Chop yang mendalam. Liu Minghong berteriak, dan segera melemparkan roda emas kematian ke arah Cuhan. Roda emas kematian, yang berputar dengan kecepatan tinggi, terus-menerus mengeluarkan bilas siklon api yang tajam. Dapat dikatakan bahwa itu mengoyak udara. Gelombang udara memenuhi langit, dan kemanapun ia pergi, ia akan menghancurkan segalanya. Tidak baik, Zheng Su, yang berada di bawah panggung, berteriak panik. Zhao Qingyi, Long Suansuang dan yang lainnya juga mengerutkan alis mereka, wajah mereka dipenuhi dengan kesungguhan. Namun, pada saat yang hampir bersamaan, ribuan sambaran petir yang mengelilingi tubuh Chuhan juga meledak, seperti jaring listrik tiga dimensi, terjalin satu sama lain, miring melintasi langit, dan menghadapi serangan secara langsung. Saat ia bergerak, semua kesengsaraan petir saling terkait satu sama lain, melepaskan cahaya yang cemerlang. Ledakan yang tak henti-hentinya mungkin mengejutkan lingkungan sekitar. Setelah itu, seekor naga petir yang ganas meledak dari sambaran petir yang tak ada habisnya, memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, membuka mulutnya yang besar untuk bertemu dengan roda emas matahari yang mendalam. DENTANG Ledakan dahsyat itu seperti tabrakan meteor di langit, dan seluruh alun-alun langsung bergetar hebat dan hebat. Naga petir perak yang mewah dan cemerlang serta roda emas yang mempesona saling mencabik-cabik, dan serangkaian gelombang kejut energi yang dahsyat bagaikan badai yang dapat mengguncang langit. Baut petir yang tidak teratur dan tidak teratur melesat begitu saja. Puluhan ribu cahaya kemasan menyelaukan berkelap-kelip di langit. Ditemani oleh lingkaran cahaya megah yang bersiul ke segala arah, para penonton di sekitarnya terguncang dan terpaksa mundur. Monumen batu lonceng kuno di tengah alun-alun berguncang dengan gelisah, dan retakan muncul di monumen batu tersebut. Lonceng besar yang sudah lama terdiam juga mengeluarkan suara yang dalam dan merdu. Mata semua orang tertuju pada tempat Cuhen berdiri. Batu bata di sekelilingnya semuanya hancur, dan bahkan tanahnya runtuh membentuk lubang besar. Di tengah aliran udara yang kacau, Cuhen berdiri di sana tanpa cedera, dan sambaran petir yang ada di sekitarnya masih sangat kuat. Dia memblokirnya. Beberapa orang terkejut, dan beberapa orang senang. Mata Zheng Su, Zhao Qingyi, dan yang lainnya berbinar. Adapun Liu Yue, Qin He, dan yang lainnya dari istana matahari yang mendalam, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan mata. Kekuatan Cuhen benar-benar di luar dugaan mereka. Apa sebenarnya latar belakang orang ini? Alis Qin He berkerut seperti dua ulat sutra mati. Itu baru dua tahun, dan lawannya sudah mencapai level di mana dia bisa bersaing dengan Liu Minghong. Itu sungguh mengejutkan, dan dia merasa tidak nyaman. Liu Minghong, yang berada di langit, diam-diam memiliki jejak niat membunuh di matanya. Tidak buruk, tapi sayang sekali kamu tidak bisa bertahan sepuluh gerakan. Setelah mengatakan itu, aura agung sebesar gunung melonjak di kehampaan, dan langit di atas sembilan langit langsung tertutup oleh awan terbakar yang indah. Dalam sekejap, suhu kota dalam radius puluhan mil tiba-tiba naik. Semua orang merasa seolah-olah berada di dalam tungku besar yang mengepul. Merasakan aura kuat dari Liu Minghong, ekspresi orang-orang di luar berubah lagi dan lagi. Sepertinya Liu Minghong akan menggunakan kekuatan aslinya. Saya tidak percaya orang itu memiliki kemampuan untuk menghentikannya. Siapa tahu, kalau dilihat dia, sepertinya dia masih punya kartu truf yang belum dia gunakan. Huff! Sudut mulut Chu Hen sedikit melengkum dingin. Setelah itu, sepertinya ada cahaya ungu yang berkedip-kedip di matanya. Cahaya ungu yang mempesona dan iblis melonjak keluar dari tubuhnya, dan di bawah tatapan heran semua orang yang hadir, petir biru tua yang mengelilingi tubuh Chu Hen berangsur-angsur berubah menjadi ungu yang aneh. Ini murid Zhao Qingyi, Ye Yao, dan yang lainnya menyusut, dan mereka sangat terkejut. Bahkan bagi mereka, ini adalah pertama kalinya mereka melihat petir ungu yang tidak terduga. Aura Chu Hen terus tumbuh, dan petir ungu iblis tampaknya dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang sangat kuat. Aura kedua belah pihak bertabrakan dengan keras di udara. Aliran udara di seluruh alun-alun kota menjadi gelisah dan tidak tenang. Semakin banyak orang yang tertarik ke tempat ini. Pada saat ini, suara gemuruh penuh pencegahan datang dari kerumunan di belakang alun-alun. Kalian semua berhenti, bagaimana kalian bisa bertindak sembarangan di kota sepuluh ribu lonceng. Jantung semua orang melonjak. Segera setelah itu, selusin penjaga sepuluh ribu kota lonceng yang mengenakan baju perang berlari ke arah mereka dengan aura yang mengesankan. Mata Liu Minghong menjadi gelap, dan dia ragu-ragu sejenak, lalu aura kuat yang dia pancarkan perlahan-lahan ditarik kembali. Dan petir ungu yang menyelimuti Chu Hen juga masuk ke dalam tubuhnya. Sekelompok penjaga yang kuat dan agung tiba di depan mereka berdua. Ini adalah area terlarang di kota, jangan berani-berani menggunakan kekerasan di sini. Pemimpinnya adalah seorang jenderal berusia sekitar 30 tahun. Ketika dia melihat Liu Minghong, ekspresinya jelas terkejut, dan nadanya segera menjadi lebih lembut. Liu jenius, apa yang terjadi dengan kalian? Sosok Liu Minghong bergerak, dan dia turun dari langit. Kapten Zuo, Liu Minghong jelas mengenal orang ini, dan dia sedikit menangkupkan tinjunya, lalu menjawab, Saya mengalami kecelakaan dengan orang ini, dan saya tidak menyangka akan menimbulkan masalah bagi Kapten Zuo, saya benar-benar minta maaf. Oh, orang itu segera menatap Chu Hen, mengerutkan kening, dan berkata dengan dingin. Siapa kamu? Tanpa menunggu jawaban Chu Hen, Zhao Qingyi sudah memimpin yang lain ke depan. Saya benar-benar minta maaf, kami adalah murid dari Sekte Beladiri, dan kami telah mengganggu orang lain di sini, mohon maafkan kami. Sekte Beladiri. Mendengar dua kata ini, terjadi keributan. Su Lingzu dan Zheng Su juga terkejut. Mata Liu Uyue juga menyipit. Dia tidak menyangka bahwa Chu Hen sebenarnya berasal dari Sekte yang sama dengan Tuan Muda Qingcheng, aliansi Xiao. Namun, ketika mereka berada di makam abadi dan iblis, mereka sepertinya tidak saling mengenal. Mungkinkah dia bergabung dengan Sekte Beladiri nanti? Mendengar bahwa pihak lain adalah murid dari Sekte Beladiri, tatapan Kapten Penjaga melembut, tetapi nadanya masih agak dingin. Tidak peduli dari Sekte mana kamu berasal, kamu tidak diperbolehkan menimbulkan masalah di kota 10 ribu lonceng. Melihat bahwa kamu telah melanggar peraturan, aku akan membiarkannya pergi hari ini, tetapi jika kamu menimbulkan masalah lagi, kamu akan dilarang. Bahkan dari mengambil setengah langkah ke kota utama. Liu Minghong tersenyum, Kapten Zuo benar, saya akan membayar semua yang rusak di sini. Liu Tian Tian terlalu serius, saya hanya menargetkan beberapa orang, saya yakin dengan karakter Liu Tian Tian, dia tidak akan bertarung dengan beberapa orang tanpa nama di tempat seperti ini. Bagaimanapun, dia adalah putra surga yang bangga didaftar Winklut. Kemanapun dia pergi, orang-orang akan menghormatinya. Sebagai perbandingan, pihak Chu Hen tidak disegani. Meskipun dia tidak bahagia, dia hanya bisa mengikuti peraturan setempat di wilayah orang lain. Kemudian, para penjaga membubarkan masa dan memerintahkan semua orang untuk pergi. Liu Minghong memandang kelompok Chu Hen dengan ekspresi mengejek, sepertinya mereka menyelamatkan hidupmu. Chu Hen mengangkat alisnya sedikit, dan menjawab dengan acuh tak acuh, aku akan meninggalkan empat jiwa roh bersamamu dulu, aku akan kembali untuk mengambilnya. Oh, itu hebat. Mata Liu Minghong bersinar dengan cahaya yang tajam. Chu Hen menatapnya tanpa rasa takut, dan tenggorokannya bergerak saat dia dengan ringan melontarkan beberapa kata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!